Metuair di bayangan Bukit Jilid 11. Tetapi pemburu yang seorang itu pun tidak mau melatih semua anak-anak muda pada waktu yang sama, karena hasilnya tentu kurang baik. Pemburu yang seorang itu membagi anak-anak Klumban Watan menjadi tiga kelompok yang masing-masing mendapat kesempatan yang berbeda. Sekelompok di antara mereka mendapat latihan pagi-pagi sekali. Sekelompok di sore hari dan yang sekelompok lagi menjelang malam. Kami akan berlatih setiap hari berkata anak-anak muda itu. Bagus jawab pemburu yang memberikan latihan kepada mereka, tetapi itu berarti aku harus melakukannya tiga kali sehari. Tetapi tubuhmu sudah terlatih. Kau tidak akan menjadi letih karenanya jawab anak-anak muda Lumban Watan. Jadi kapan kesempatan berburu bertanya pemburu itu? Malam hari jawab seorang anak muda. Tetapi menjelang dini hari aku akan tergesa-gesa kembali karena aku harus melatih kalian yang termasuk. Kelompok pertama jawab pemburu itu. Tidak apa-apa desis seorang anak muda yang lain, biarlah kau tidak mendapat binatang buruan. Tetapi kau sudah berbuat baik dan memberikan jasa kepadaku. Pemburu itu tertawa. Tetapi ia pun kemudian berkata, baiklah. Aku akan melatih kalian setiap hari. Tetapi setiap pekan, aku akan beristirahat satu hari. Hari itu akan dapat aku pergunakan untuk berburu atau melakukan apa saja. Baiklah. Yang sehari itu akan kami pergunakan untuk berlatih di antara sesama kami jawab anak-anak muda itu. Pemburu itu tersenyum. Katanya, terserahlah. Tetapi kenapa kalian jadi demikian tergesa-gesa? Anak-anak Lumban Kulon sudah mulai lebih dahulu jawab anak-anak Lumban Watan itu. Kenapa kalian harus berpacu pemburu itu bertanya pula. Sikap mereka kurang baik menurut pendapat kami jawab anak-anak Lumban Watan. Menurut penilaian, kalian. Tetapi menurut penilaian anak-anak muda Lumban Kulon, kelakuan kalianlah yang kurang balik jawab pemburu itu. Tetapi kami tidak akan membiarkan diri kami merah hitam dipukuli oleh anak-anak Lumban Kulon jawab anak-anak Lumban Watan itu. Pemburu itu tersenyum. Katanya, baiklah. Baiklah. Tetapi aku mohon kalian bersungguh-sungguh. Dengan demikian selisih kalian dengan sepuluh kawan kalian itu tidak akan terlalu jauh. Namun yang sepuluh orang itu kelak akan menjadi pemimpin kelompok bagi para pengawal kabuyutan Lumban Watan. Bukankah kesepuluh orang itu berasal dari beberapa padukuhan? Ya sahut anak-anak muda Lumban Watan, kami benar-benar akan bersungguh-sungguh. Demikianlah seperti yang dikatakan, maka anak-anak Lumban Watan itu pun telah berlatih dengan sungguh-sungguh. Seakan-akan mereka sama sekali tidak mengenal lelah. Yang berlatih di pagi hari, rasa-rasanya tidak ingin berhenti, meskipun panas matahari telah terasa menyengat tubuh mereka yang berkeringat. Sementara yang sore hari masih juga segan meninggalkan tempat mereka berlatih, sementara mereka yang berlatih dalam kelompok ketiga sudah menunggu. Sehingga dengan demikian maka latihan bagi kelompok ketiga itu justru berlarut-larut sampai menjelang tengah malam. Dalam pada itu, kesepuluh orang yang langsung di bawah asuhan semi, berlatih dalam waktu yang justru lebih panjang dan lebih terperinci. Mereka langsung dapat ditilik oleh semi seorang demi seorang. Semi dapat memperhatikan dan mengamati setiap gerak tangan dan kaki. Dalam pada itu, anak-anak muda Lumban Kulon pun akhirnya mengetahui juga bahwa anak-anak Lumban Watan ternyata telah mendapat seseorang yang bersedia memberikan latihan-latihan kanuragan, seperti yang dilakukan oleh anak-anak Lumban Kulon di bawah asuhan Darwardi. Mereka pun mendengar bahwa yang memberikan latihan kanuragan bagi anak-anak Lumban Watan itu adalah dua orang pemburu. Apa artinya seorang pemburu dalam melahkan ugaran berkata Darwardi ketika seorang anak muda melaporkan kepadanya, apa yang telah mereka ketahui tentang anak-anak muda Lumban Watan. Tetapi nampaknya mereka bersungguh-sungguh berkata anak-anak Lumban Kulon itu kepada Darwardi. Jadi apakah maksud kalian? Apakah aku harus menghentikan latihan-latihan itu? Sudah tentu aku tidak berhak melakukannya. Itu adalah urusan anak-anak Lumban Watan dan pemburu itu berkata Darwardi. Jika demikian, kami akan bertindak sekarang. Kami akan memaksa untuk membuka pintu air yang menuangkan air ke tanah persawahan di Lumban. Kulon lebih besar dari pintu air yang mengalirkan air ke Lumban Watan berkata Nugata. Darwardi menarik nafas dalam-dalam. Ia mempunyai pertimbangan lain. Ia masih menunggu bahwa pada suatu saat akan datang sekelompok orang-orang tertentu yang akan membawa seorang pangeran yang ia kehendaki, sementara ia sudah menyediakan sebuah pusaka meskipun bukan yang sebenarnya. Darwardi sendiri berharap bahwa kekiseruhan nilai akan terjadi pada saat-saat ia menerima pangeran itu, sehingga dengan demikian, maka yang dilakukan itu akan dapat disamarkan dengan peristiwa yang terjadi di Lumban itu sendiri. Tetapi nampaknya anak-anak Lumban Kulon itu sudah tidak sabar lagi menunggu. Darwardi berkata Nugata, ambillah keputusan. Nugata berkata Darwardi, kau tidak usah cemas. Sudah aku katakan, apa yang dapat dilakukan oleh dua orang pemburu. Mungkin mereka mampu berburu harimau dengan anak panah atau tombaknya. Tetapi berburu seekor binatang adalah jauh lebih mudah dari berburu seseorang karena seseorang mempunyai pikiran dan kemampuan untuk meningkatkan ilmunya. Sedangkan seekor binatang sama sekali tidak. Jika seorang pemburu sudah dengan tekun mempelajari dan mengamati tabiat seekor binatang maka ia akan dengan mudah untuk mengalahkannya. Sementara seekor binatang yang dia matinya itu, mempunyai tabiat yang menyeluruh bagi binatang sejenis. Dan tidak demikian halnya bagi seseorang. Nugata mengerutkan keningnya. Namun katanya, aku mengerti. Tetapi aku masih menganggap bahwa kita sebaiknya berbuat lebih cepat. Meskipun kedua pemburu itu tidak memiliki ilmu kanuragan seperti kau, namun mereka akan mampu meningkatkan serba sedikit kemampuan anak-anak lumban wetan. Darwardi menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, baiklah. Aku akan mempertimbangkannya. Aku akan menemui kedua pemburu itu. Baru kemudian aku akan mendapat gambaran, apa yang sebaiknya aku lakukan. Jika kedua pemburu itu tidak memiliki ilmu yang pantas dipertimbangkan, maka aku sama sekali tidak akan menghiraukannya. Kehadirannya dapat kita anggap tidak pernah terjadi. Dan anak-anak lumban wetan justru akan mendapat ilmu yang sesat, karena ilmu mereka hanyalah pantas diterapkan untuk memburu seekor kelinci, dan sama sekali untuk memburu kalian anak-anak muda lumban kulon. Tetapi kau harus segera melakukannya desis Nugata. Jangan memerintah begitu sahut Darwardi, aku tahu, apa yang sebaiknya aku lakukan. Nugata mengerutkan kerinya. Ia menyadari, bahwa ia memang tidak dapat memerintah Darwardi. Karena itu, maka katanya, bukan maksudku memerintah. Tetapi kecemasanku rasa-rasanya tidak tertahankan lagi. Anak-anak lumban wetan seakan-akan dengan sengaja menantang kami. Darwardi tidak menjawab. Ketika kemudian Nugata pergi, ia tidak beranjak dari tempatnya. Tetapi sebenarnya lah seperti anak-anak lumban kulon Darwardi pun sebenarnya ingin mengetahui, apa yang telah dilakukan oleh kedua orang pemburu itu. Menurut pendengarannya, pemburu itu memang memiliki kelebihan. Ketika mereka datang, mereka membawa seekor harimau yang dibunuhnya tanpa bekas luka. Kemudian, beberapa hari berselang mereka telah melakukannya dengan kerus rupa. Demikianlah, ketika senja menjelang kelamnya malam, Darwardi pergi ke lumban wetan. Ia sudah tahu pasti, di mana anak-anak lumban wetan berlatih. Ia pun mengetahui, bahwa sepuluh orang di antara mereka telah disisihkan untuk mendapat latihan-latihan khusus. Kesepuluh orang itulah yang lebih menarik bagi Darwardi sehingga ia pun pergi kepada mereka, di saat mereka sedang berlatih di Pategalan. Kehadiran Darwardi nampaknya telah membuat semi-segan melanjutkan latihan. Karena itu, maka ia pun kemudian berhenti dan mempersilahkannya. Meskipun agak ragu ia bertanya, apakah kau yang bernama Darwardi? Ya, aku Darwardi dari lumban kulon jawab Darwardi. Marilah. Namamu sudah aku kenal. Dari kejauhan aku memang pernah melihatmu berkata semi. Anak-anak lumban wetan yang sedang berlatih itu pun menjadi tegang. Kehadiran Darwardi memang sudah diperhitungkan oleh semi. Bahkan pemburu itu pernah berkata kepada anak-anak lumban wetan bahwa pada suatu ketika, mungkin Darwardi akan datang untuk berbicara dengan pemburu itu. Darwardi melangkah mendekat. Dipandanginya anak-anak lumban wetan yang sudah berlatih. Namun pada gerak-gerak terakhir yang sempat dilihatnya telah membuat hatinya menjadi berdebar-debar. Kisanak berkata Darwardi, agaknya kau mempunyai gairah yang sangat besar untuk mengajari anak-anak lumban wetan dengan olahkan huragan. Bukan aku jawab semi, tetapi anak-anak lumban wetan sendirilah yang mempunyai gairah yang sangat besar. Adalah satu kebetulan bahwa aku terperosok masuk ke kabuyutan ini selagi aku memerlukan pertolongan mereka menguliti seekor harimau yang dapat aku tangkap di lareng bukit sebelah. Mengagumkan berkata Darwardi, jarang sekali orang yang dapat menangkap seekor harimau tanpa bekas luka. Itu sudah kebiasaanku jawab semi, karena itu kulit harimau hasil buruanku harganya tentu lebih mahal dari hasil buruan pemburu-pemburu yang lain, yang hanya membunuh seekor harimau dengan anak panah atau tombak. Darwardi mengerutkan keningnya. Agaknya pemburu ini memang agak sombong. Apakah keuntunganmu dengan bersusah payah memberikan latihan-latihan kepada anak-anak muda lumban wetan bertanya Darwardi kemudian. Semi memandang Darwardi dengan heran. Dan tiba-tiba ia pun beritanya pula, apapula keuntungan memberikan latihan-latihan kepada anak-anak lumban kulon? Darwardi yang sudah menduga bahwa pemburu itu akan bertanya demikian segera menjawab, Kisanak, aku telah melakukannya lebih dahulu atas permintaan anak-anak muda lumban kulon dan lumban wetan. Tetapi anak-anak lumban wetan kemudian tidak bersedia lagi untuk datang. Sekarang mereka minta agar kau memberikan latihan-latihan itu justru pada saat anak-anak lumban wetan dan lumban kulon dalam ketegangan. Semi tiba-tiba saja tertawa sambil mengangkat wajahnya. Katanya, jangan mengatakan yang tidak sebenarnya. Apakah kau kira anak-anak lumban wetan ini tidak dapat berbicara tentang hubungan mereka dengan anak-anak lumban kulon? Apapun yang mereka katakan, bukankah kesediaanmu memberikan latihan-latihan itu memungkinkan meningkatnya permusuhan bertanya Darwardi? Itu tidak adil jawab Semi. Jika kau menghentikan latihan-latihan itu sama sekali, maka kau pun telah membantu meredakan permusuhan itu. Tetapi kau tidak melakukannya. Kisanak berkata Darwardi kemudian, kedatanganku kemari sekedar untuk berbicara dengan baik mengingat persoalan anak-anak lumban kulon dan anak-anak lumban wetan. Aku minta kau menghentikan latihan-latihan ini. Aku akan berusaha mencegah anak-anak lumban kulon untuk memaksakan kehendaknya atas anak-anak lumban wetan. Caranya bukan begitu. Kita bersama-sama berhenti jawab Semi. Apakah kau keras kepala juga seperti anak-anak lumban wetan bertanya Darwardi? Ya jawab pemburu, aku memang keras kepala. Tetapi aku pun menyadari bahwa aku harus bertanggung jawab atas sikapku itu. Darwardi mengerutkan keningnya. Pemburu ini memang seorang yang sombong dan tinggi hati. Namun Darwardi tidak akan membiarkannya karena itu, maka katanya Kisanak. Aku beri kesempatankah selama tiga hari untuk terpikir. Jika dalam waktu tiga hari kau tidak menghentikan latihan-latihan ini, maka jangan menyesal bahwa aku akan memaksamu. Dengan demikian maka nafsu anak-anak lumban kulon untuk segera bertindak dapat aku kekang. Caramu berpikir memang aneh Kisanak jawab Semi, mungkin kau sudah terlalu lama tinggal di kabuyutan kecil ini sehingga kau tidak mampu lagi membuat perhitungan-perhitungan yang wajar dan tidak berat sebelah. Apapun yang kau katakan, aku memberimu waktu tiga hari berkata Darwardi, setelah itu, aku akan menentukan tindakan apakah yang akan aku lakukan atas kalian dan anak-anakmu dalam lumban wetan. Aku tahu bahwa kawanmu itu telah memberikan latihan-latihan pula kepada lingkungan yang lebih luas, meskipun tidak mendalam seperti yang kau lakukan. Aku tidak menghiraukan sama sekali berkata pemburu itu, tiga atau empat berapa haripun yang akan kau sebut. Wajah Darwardi menjadi merah. Ia sadar, bahwa pemburu itu benar-benar tidak akan dapat diancamnya. Agaknya pemburu itu benar-benar bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Hampir saja Darwardi kehilangan pengamatan diri. Di lumban ia jarang sekali mendengar, seseorang telah menentang kehendaknya. Tiba-tiba seorang pemburu kini seakan-akan dengan sengaja telah menantangnya. Namun ternyata bahwa Darwardi masih dapat mengendalikan dirinya. Dengan suara bergetar ia berkata, aku akan menunggu sampai tiga hati. Sebaiknya kau pertimbangkan dengan bati yang bening. Kau memang belum mengenal aku dengan baik, sehingga kau berani menentang aku tanpa ragu. Siapapun kau jawab semi, aku sudah terlalu biasa menghadapi siapapun juga. Bahkan seekor harimau yang paling besar sekalipun. Apalagi kau. Itulah kesalahanmu jawab Darwardi, kau anggap aku tidak lebih dari seekor harimau. Kau lupa, bahwa seekor harimau tidak akan mampu mempelajari oleh Kanuragan. Ia hanya mampu mempergunakan kekuatan wadaknya sebagaimana ia mendapatkannya dari alam. Tetapi aku mampu mengembangkan kemampuan yang aku terima dari alam, dan lebih dari itu, aku mempunyai otak seperti juga kau dan setiap orang. Tetapi agaknya kau tidak sempat mempergunakan otakmu. Nampaknya kau pun sekedar bertumpu kepada pandangan yang bodoh itu tanpa mempertimbangkan kemungkinan yang berkembang pada dirimu sendiri. Darah semi mulai menjadi panas. Tetapi ia sadar, bahwa ia memang sedang memancing agar Darwardi menjadi marah. Ia sadar, bahwa Darwardi tentu ingin menjajagi, apakah orang yang memberikan latihan Kanuragan kepada anak-anak lamban watan itu benar-benar memiliki ilmu yang memadai. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak mengganggu tugas-tugasku selanjutnya yang juga akan menyangkut Darwardi berkata semi di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, ia menjawab, Darwardi, sebaiknya kau kembali ke daerah Kabuyutanmu. Kau boleh melakukan apa saja sesuai dengan keinginan dan kemauanmu. Aku pun boleh melakukan apa saja yang aku kehendaki di sini tanpa mengganggu kau dan anak-anak muda lumban kulon. Darwardi menggeretakan giginya. Tetapi ia masih berusaha menahan diri namun agar ia tidak kehilangan keseimbangan, maka ia pun mengeram, kau benar-benar gila. Aku akan pergi. Dan aku akan kembali lagi dalam tiga hari. Darwardi tidak menunggu jawaban. Ia pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan pategalan itu. Sementara itu langit sudah menjadi semakin kelam. Demikian Darwardi hilang di balik keremangan ujung malam, kesepuluh anak-anak muda lumban watan itu pun segera mengerumuni Semi. Agaknya ia benar-benar marah dasis salah seorang dari anak-anak muda lumban watan itu. Ia jawab Semi, tetapi biar sajalah. Aku memang harus mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan ini kepada siapapun. Seorang anak muda yang bertubuh kecil, tetapi memiliki kecepatan gerak yang cukup, telah berkata, Bukan maksud kami di sini membuat kesulitan bagaimu. Aku sudah memperhitungkan bahwa hal ini akan terjadi berkata Semi. Tetapi kau masih mempunyai waktu untuk mempertimbangkan dasis anak muda bertubuh kecil itu. Maksudmu, agar aku menarik diri dari kesanggupan ini bertanya Semi. Anak-anak muda lumban itu tidak menjawab. Terima kasih kawan-kawan dasis Semi. Kemudian, aku mengerti bahwa kalian bermaksud baik. Kalian tidak mau membuat aku mengalami kesulitan karena sikap Darwardi yang benar-benar telah berpihak itu. Jika kemudian terjadi sesuatu, baik akan diriku, kawanku berburu itu, atau apapun, bukan kalian yang bersalah. Aku telah cukup dewasa untuk menentukan sikapku sendiri. Anak-anak lumban wetan itu tidak menyahut lagi. Mereka pun mengerti bahwa pemburu ini akan dapat tersinggung jika mereka seakan-akan mencemaskan nasibnya, jika ia harus berhadapan dengan Darwardi. Kita lanjutkan latihan ini berkata Semi. Tiba-tiba, apakah kalian telah lelah? Apa kalian yang sebenarnya cemas menghadapi Darwardi yang marah itu? Aku pun dapat marah seperti Darwardi. Anak-anak lumban wetan itu menjadi ragu-ragu. Rasa-rasanya ada sesuatu yang menghambat mereka setelah kedatangan Darwardi. Tetapi ketika mereka sudah mulai dengan gerak-gerak yang keras dan berat, maka lambat laun, perhatian mereka pun sepenuhnya telah terampas oleh pemusatan pikiran pada latihan itu, sehingga mereka pun telah melupakan bahwa Darwardi baru saja datang ke tempat latihan itu. Ternyata kedatangan Darwardi telah mendorong pemburu itu untuk bekerja lebih keras. Jika sebelumnya, ia selalu berusaha untuk menahan agar anak-anak lumban wetan itu tidak terlalu letih dalam latihan kanuragan, sehingga dapat mengganggu kerja mereka di sawah dan ladang masing-masing, maka yang dilakukan kemudian adalah justru sebaliknya. Pemburu itu telah menempa anak-anak muda lumban wetan itu sehingga mereka merasa menjadi sangat letih. Kaki-kaki mereka menjadi berat dan keringat bagaikan telah terperas habis. Baru ketika anak-anak lumban wetan itu mengeluh, pemburu itu berkata, kita akan beristirahat. Besok kita akan berlatih lebih baik lagi. Aku akan menunggu sampai tiga hari itu. Dan aku akan menunjukkan kepada kalian, bahwa kalian tidak akan kehilangan kesempatan untuk selanjutnya. Aku akan tetap berada di sini. Anak-anak muda lumban wetan tidak berani lagi mengatakan sesuatu kepada pemburu itu. Meskipun demikian, mereka benar-benar merasa cemas. Mereka bukan saja berpikir tentang hubungan mereka yang buruk dengan anak-anak muda lumban kulon, tetapi ia telah melibatkan seseorang yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang persoalan itu. Jika terjadi sesuatu dengan kedua pemburu itu, justru karena darwardi, bukankah itu kesalahan kita bertanya mereka satu sama lain? Meskipun demikian, anak-anak lumban wetan itu tidak dapat menyampaikan kecemasannya itu. Mereka hanya dapat memperbincangkan di antara mereka. Lebih-lebih anak-anak muda yang termasuk sepuluh anak muda terbaik yang mendapat tempaan khusus itu. Jeliteng yang akhirnya mendengar juga peristiwa itu, tidak dapat mengatakan apapun juga. Ia hanya mengangguk-angguk dan sekali-kali menggeleng di antara kawan-kawannya. Apalagi ia tidak melihat sendiri apa yang terjadi, karena ia berada di antara anak-anak muda lumban wetan yang berlatih bersama-sama, pada giliran ketiga. Namun di luar pengetahuan kawan-kawannya, Jeliteng telah datang kepada Semi dan kawannya di Banjar. Seolah-olah ia bertemu dengan kedua pemburu itu kebetulan saja tanpa maksud apapun juga. Namun dalam pada itu, Semi lelah berbincang panjang dengan Jeliteng mengenai darwardi. Apakah perkelahian yang mungkin sekali tidak akan mengganggu bertanya Semi? Dalam kedudukanmu sebagai pemburu, aku kira tidak akan ada persoalan yang bersangkut paut dengan penculikan pangeran itu sahut Jeliteng. Aku tidak tabu, kenapa sampai saat ini orang-orang sanggar gading masih belum sampai di daerah sepasang bukit mati ini gumam Semi. Dapat dimengerti jawab Jeliteng, mereka memerlukan persiapan yang khusus. Mereka tidak saja berhadapan dengan darwardi di sini, tetapi mereka harus dapat bertahan jika orang-orang pusparuri atau pihak manapun juga akan mengganggu mereka. Tetapi Jeliteng berkata Semi, bagaimana jika kami, maksudku aku dan darwardi tidak lagi dapat mengekang diri dalam perkelahian itu sehingga perkelahian itu akan meningkat sampai batas yang paling pahit. Bukan aku cemas menghadapinya, tetapi apakah hal itu tidak akan merusak semua usaha yang telah dilakukan sampai saat terakhir olehmu sendiri dan oleh Kak Kang Rauh. Kawanmu itu akan dapat menjadi saksi yang berdiri di luar arena dan tidak terlibat dalam luapan perasaan. Ia harus dapat bertindak tepat pada waktunya dan ia tentu akan dapat menentukan keseimbangan dari pertempuran itu berkata Jeliteng. Kawannya mengangguk-angguk. Meskipun ia merasa, tugas itu adalah tugas yang cukup berat baginya, karena ia pun akan dapat dijebak oleh panasnya darah yang mendidih di dalami jantungnya menghadapi anak muda yang bernama Darwardi itu. Kita akan mendapat keuntungan dengan peristiwa itu berkata Jeliteng, kita akan dapat menjajagi kemampuan Darwardi. Semi menarik nafas dalam-dalam. Desisnya, kau juga lah yang akan mendapatkan keuntungan itu, hi, kenapa tidak kau tantang saja anak itu berkelahi. Jeliteng tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Sikap itulah yang kemudian menentukan sikap Semi selanjutnya. Ia tidak akan pergi dari lumban, dan ia tidak akan menghentikan latihan-latihan yang diselenggarakannya. Seperti yang pernah dikatakan Semi kepada Darwardi di hadapan ke sepuluh anak-anak lumban, maka ia benar-benar bertekad untuk bertahan. Ia telah melakukan seperti yang dikatakannya. Bahkan ia telah meningkatkan latihan-latihan yang diberikan menjelang hari ketiga seperti yang dikatakan oleh Darwardi. Ternyata usaha Semi tidak sia-sia. Sepuluh orang yang dipilihnya itu meningkat dengan cepat. Melampaui kawan-kawannya yang lain. Bahkan karena latihan yang khusus, maka kesepuluh orang itu telah berhasil menyusul dan bahkan melampaui kemampuan anak-anak muda lumban kulon yang tidak pernah terhenti, tetapi yang berlatih pada saat yang lebih jarang dari anak-anak muda lumban wetan. Pada hari yang ketiga, seperti yang diduga oleh Semi, maka Darwardi benar-benar telah datang kepadanya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Jeliteng, agar di samping kedua orang itu masih ada orang lain yang agak terpisah dari persoalannya, sehingga masih mempunyai kesempatan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Karena itu pada hari ketiga, kawan Semi tidak berada di antara anak-anak lumban wetan yang lain, tetapi ia bersama-sama dengan Semi berada di pategalan. Kau benar-benar keras kepala geram Darwardi ketika ia sudah berada di pategalan itu. Sudah aku katakan desis Semi, aku tidak akan meninggalkan kabuyutan ini jika itu bukan karena kehendakku sendiri. Kau bawa kawanmu kemari bertanya Darwardi, lalu, kau sangka dengan demikian aku akan menarik ancamanku. Aku bawa ia untuk menjadi saksi. Aku sama sekali tidak berniat untuk terbuat licik. Kita sama-sama laki-laki yang mempunyai harga diri jawab Semi. Darwardi mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka bahwa sikap pemburu itu justru sedemikian kerasnya. Tetapi ia sama sekali tidak ingin menarik apa yang telah dikatakannya. Bahkan seandainya kedua pemburu itu berbuat curang, ia pun tidak akan ingkar. Ia akan menyelesaikan keduanya dan mengusir mereka dari tempat itu. Selain keduanya lelah meningkatkan ketegangan, keduanya juga akan dapat mengganggu usahanya untuk memecahkan masalah pusaka yang tersimpan di daerah sepasang bukit mati itu. Karena itu, maka tekat Darwardi pun menjadi bulat. Dengan lantang ia berkata, Kau benar-benar sudah menantang aku. Kau lah yang menantang aku, karena kau telah mencampuri urusanku dengan anak-anak muda Lumban Watan. Mereka membantu aku jika aku mendapatkan binatang buruan. Apa salahnya jika aku memberikan imbalan yang berarti bagi mereka, tetapi tidak mengurangi milikku sama sekali. Persetan bentak Darwardi, jangan membual. Tetapi jangan menyesal jika langkahku akan terlalu panjang. Semi pun kemudian mempersiapkan diri. Kepada anak-anak Lumban Watan ia berkata, Kalian pun dapat menjadi saksi, apakah ada kelebihan anak muda ini dari seorang pemburu yang telah berhasil menangkap seekor harimau hanya dengan tangannya. Wajah Darwardi yang membara, rasa-rasanya bagaikan menyala. Ia tidak dapat menahan diri lagi. Pemburu itu terlalu sombong, seolah-olah ia adalah orang yang paling berarti di muka bumi. Karena itu, maka Darwardi pun berkata, Kita akan berhadapan dengan jantan. Marilah. Jika kemudian ternyata kau menyesal bertempur dengan jantan, kau dapat mengajak kawanmu dan anak-anak Lumban Watan untuk mengeroyoku. Tetapi yang terdengar adalah jawaban yang sangat menyakitkan bati. Pemburu itu justru tertawa sambil berkata, Apakah kau sering melakukannya? Jawaban itu membuat Darwardi tidak dapat menahan bati lagi. Dengan gigi gemereta ia bergeser mendekat. Sementara itu, Semi yang melihat bahwa Darwardi benar-benar akan mulai, telah bergeser pula. Kawan Semi berdiri termangu-mangu beberapa langkah. Dengan tegang ia mengikuti perkembangan keadaan, sementara sepuluh orang anak-anak muda Lumban Watan menjadi sangat gelisah. Tetapi mereka tidak meninggalkan tempat itu, karena ada sesuatu yang mengikat mereka betapapun juga ada keinginan mereka untuk melihat, siapakah yang lebih kuat di antara kedua orang yang masih sama-sama muda itu. Sementara itu, ternyata bahwa di luar pengamatan orang-orang yang sedang memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang sedang bertengkar itu, dua orang dengan mengendap-endap telah mendekati arna pertempuran. Mereka berusaha untuk dapat melihat pertempuran itu dari sela-sela anak-anak Lumban Watan yang berdiri mematung melihat kedua anak-anak muda yang sudah siap untuk mulai dengan pertempuran yang garang. Dengan hati-hati keduanya bergeser semakin dekat. Ketika Darwardi meloncat menyerang, maka kedua orang itu pun tertegun di tempatnya. Seorang di antaranya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berkata apapun, karena suaranya akan dapat menarik perhatian salah seorang dari mereka yang sedang dicengkam ketegangan itu. Sebenarnya lah bahwa Jeliteng telah menyampaikan persoalan itu kepada Kiai Kanti. Yang didengarnya dari Semi, telah dikatakannya kepada orang itu. Dan mereka pun sependapat, bahwa Darwardi tentu tidak hanya sekedar menakut-nakuti saja. Ia akan datang tepat pada hari yang disebutnya. Karena itu, maka ketika Jeliteng dan Kiai Kanti datang ke tempat itu maka mereka benar-benar menyaksikan kedua anak muda itu berhadapan dalam perang tanding. Dengan tegang, maka Jeliteng pun mengikuti perkelahian yang kemudian telah menggetarkan pategalan itu. Serangan Darwardi datang seperti badai, mengguncang pepohonan dan menghentak berbukit-bukit batu. Namun sebenarnya Semi telah melawannya bagaikan angin prahara yang bergulung-gulung mengguncang lautan dan mendorong ngombak berderu menghantam batu karang. Benturan ilmu yang dasyat dilambari dengan tenaga yang kuat dari anak-anak muda yang sedang marah, telah membuat pertempuran itu menjadi semakin sengit. Jeliteng memperhatikan pertempuran itu dengan jantung yang berdegup semakin keras. Sementara Kiai Kanti benar-benar telah terpukau oleh kemampuan kedua anak muda itu. Ternyata Darwardi adalah anak muda yang memiliki ketangkasan dan keterampilan memergunakan seluruh anggauta badannya. Kaki, tangan jari-jari, siku dan lututnya. Ia menyerang dengan tiba-tiba dan melontar menghindar dengan cepat. Namun dalam pada itu, Semi yang bertubuh kekar dan kuat itu bagaikan tonggak yang tidak tergoyahkan. Dengan gerak dan geseran kaki, ia bertahan menghadapi kecepatan serangan Darwardi. Meskipun geraknya satu-satu, tetapi ia berdiri menghadap kemana saja arah serangan lawannya datang. Dengan demikian, ia mampu bertahan dengan kelebihan yang ada padanya. Kadang-kadang Semi sama sekali tidak ingin menghindari serangan yang meluncur ke arahnya. Tetapi ia dengan membenturkan kekuatan raksasanya, sehingga dengan demikian, ia langsung dapat mengetahui tataran kekuatan lawannya pada saat-saat tertentu. Betapapun kuat daya tahan tubuhnya, namun karena serangan Darwardi yang datang beruntun, semakin terasa bahwa sentuhan-sentuhan serangan itu telah mulai hinggap di tubuhnya. Bahkan semakin lama terasa sentuhan-sentuhan itu membuat kulit dagingnya menjadi sakit. Tetapi dalam pada itu, Darwardi yang telah mengerahkan segenap kemampuannya itu pun mengumpat di dalam hati. Seakan-akan Semi yang bertenaga raksasa itu, mampu menahan rasa sakit yang betapapun juga menyengat badannya. Bahkan Darwardi mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah anak ini mempunyai ajil lembu sekilan? Namun ketika pada suatu saat ia sempat mendengar pemburu itu berdesis, maka Darwardi pun yakin bahwa lawannya tidak mempunyai ajil lembu sekilan, atau tameng wajah atau ilmu kebal. Lambat laun Darwardi mengerti, bahwa lawannya itu pun telah diderah oleh perasaan sakit yang semakin tajam. Meskipun demikian, perlawanan Semi sama sekali tidak mengendor. Bahkan tenaganya seakan-akan menjadi semakin kuat, meskipun sekali-kali ia harus berdesis menahan sakit. Dalam pada itu, Darwardi yang telah mengerahkan segenap kemampuannya itu merasa bahwa ia mulai berhasil membuat lawannya sakit. Tetapi ia pun tidak dapat ingkar bahwa tenaganya yang terperas itu, semakin lama menjadi semakin susut. Karena itu, ia harus memperhitungkan bahwa ia harus dapat melumpuhkan lawannya lebih dahulu sebelum tenaganya sendiri terperas habis. Namun dalam pada itu, Semi pun telah membuat perhitungan yang mapan pula. Ia tidak mau dihancurkan, bahkan ia harus memancing Darwardi agar kehabisan tenaga dan tidak mampu bergerak lagi. Karena itulah, maka Semi pun kemudian bertempur lebih berhati-hati. Ia masih tetap berusaha membenturkan kekuatannya. Tetapi dengan lebih mapan dengan menghindarkan bagian tubuhnya yang akan dapat disakiti oleh lawannya. Dalam pada itu, Kiai Konti dan Jeliteng pun memperhatikan perkelahian yang menjadi semakin sengit itu dengan nafas yang tertahan-tahan. Bahkan ia pun beringsut setapak di luar sadarnya. Untunglah bahwa Kiai Konti sempat menggamitnya, sehingga Jeliteng tidak terdorong mendekati arena. Sebenarnya lah pertempuran itu menjadi semakin dasyat. Meskipun Darwardi nampak mulai dipengaruhi oleh nafasnya yang terengah-engah, sementara Semi pun kadang-kadang telah menyeringai menahan sakit, namun keduanya masih bertempur dengan segenap kemampuan yang ada padanya. Semi yang mulai dijalari perasaan pedih itu pun mulai memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan lain. Ia merasa perlu untuk menyerang lebih banyak, agar ia pun mempunyai kesempatan untuk menyakiti lawannya, meskipun dengan demikian ia pun akan memeras tenaganya. Dengan demikian, maka Kiai Konti dan Jeliteng pun kemudian melihat perubahan sikap Semi, meskipun tidak dengan tiba-tiba. Sedikit demi sedikit Semi merubah cara bagaimana ia harus menghadapi Darwardi yang sudah mulai lelah itu. Sedikit demi sedikit, Semi mulai melangkah dan meloncat menyerang dengan sengitnya. Ia tidak lagi berkisar dan bergeser dengan sebelah kaki. Tetapi ia mulai menyerang dengan langkah-langkah panjang dengan menghentak. Darwardi melihat perubahan sikap itu. Tetapi ia tidak mau menjadi sasaran serangan lawannya. Meskipun nafasnya mulai mengalir semakin cepat, tetapi ia masih tetap mampu bergerak cepat. Karena itu, maka ia masih mampu memotong loncatan-loncatan panjang lawannya. Tetapi Semi tidak menghentikan serangannya. Jika ia gagal, maka ia pun mulai dengan serangan-serangan baru. Hanya kadang-kadang dia memang harus melangkah surut, jika Darwardi mendahuluinya menyerang. Namun kadang-kadang Darwardi tidak memberinya kesempatan. Ketika serangan Semi dapat dihindarinya, maka Semi telah bersiap untuk menyerangnya dengan hentakan kaki. Tetapi demikian Semi mempersiapkan dirinya, Darwardilah yang justru meloncat menyerangnya. Semi yang terkejut itu sempat menghindar. Dengan satu loncatan panjang ia berusaha mengambil jarak. Sehingga ia sempat mempersiapkan diri menghadapi saat-saat berikutnya. Sebenarnya lah, Darwardi telah meluncur dengan kakinya menyerang lambung. Namun Semi tidak lagi sempat menghindar. Tetapi ia pun sadar, bahwa serangan itu akan dapat menyakitinya jika kaki Darwardi mengenai lambungnya, maka perutnya tentu akan menjadi mual. Bahkan mungkin matanya pun akan menjadi berkunang-kunang, sehingga lawannya akan sempat menyerangnya lebih sengit lagi. Karena itu, sekali lagi Semi harus menunjukkan kemampuan tenaganya. Meskipun tidak menghindar, tetapi ia memiringkan tubuhnya. Dengan sedikit merendah ia menahan serangan lawannya dengan sikunya. Sekali lagi terjadi benturan. Darwardi merasa, betapa serangannya membentur kekuatan yang luar biasa, sehingga ia justru terdorong selangkah surut. Dalam pada itu, Semi tidak mau kehilangan kesempatan. Meskipun siku dan lengannya merasa betapa sakitnya hentakan kekuatan Darwardi, namun sambil menahan perasaan sakit itu, Semilah yang kemudian meloncat menyerang Darwardi. Tidak terlalu keras, karena serangan itu datang dengan tergesa-gesa, tetapi cukup mengejutkan, sehingga Darwardilah yang kemudian dengan tergesa-gesa meloncat ke samping. Kesempatan itu kemudian dipergunakan oleh Semi sebaik-baiknya. Ia sempat mengerahkan kekuatannya, sehingga ayunan serangan berikutnya merupakan serangan yang cepat dan kuat, dilambari dengan kekuatan cadangannya. Darwardi sekali lagi terkejut melihat serangan itu. Semi yang sejak semula tidak banyak menyerang, tiba-tiba menjadi garang. Karena itu, maka Darwardilah yang kemudian berusaha bertahan. Dengan kaki yang bagaikan menghumjam ke dalam bumi Darwardi menunggu benturan yang dasyat, dengan sedikit merendah. Seperti juga lawannya maka ia pun telah mengerahkan segenap tenaga cadangan. Sebenarnya lah yang terjadi kemudian adalah benturan yang sangat kuat antara dua kekuatan yang dilambari ilmu yang tinggi. Benturan yang bukan saja mendebarkan jantung kedua orang yang sedang bertempur itu. Namun Kiai Kanti, Jeliteng, kawan Semi dan anak-anak Lumban Watan pun menahan nafasnya. Ternyata keduanya telah terlempar beberapa langkah Semi yang bagaikan membentur dinding baja itu terlempar surut beberapa langkah. Bahkan ia pun telah kehilangan keseimbangan, dan terbanting jatuh. Kekuatan yang bagaikan membalik menghantam dirinya sendiri itu telah membuat dadanya menjadi sesak dan nafasnya bagaikan tersumbat. Sementara itu, Darwardi yang bertahan dengan segenap kemampuannya, ternyata telah terlempar pula. Rasa-rasanya ia telah terayun tanpa pegangan dan jatuh berguling di tanah kepalanya menjadi pening, dan langit menjadi bagaikan berputar. Bintang-bintang yang bermunculan di langit mengabur dan seakan-akan hilang satu demi satu. Hari yang semakin malam itu pun rasa-rasanya telah menjadi hitam pekat. Sejenak semua orang diam mematung. Namun sejenak kemudian, kawan pemburu yang berdiri menjadi saksi dari benturan kekuatan itu telah melangkah maju. Kemudian dengan hati-hati ia berjongkok di samping Semi dan kemudian mendekati Darwardi. Keduanya pingsan desisnya. Anak-anak lumban itu pun kemudian berloncatan mendekat. Tetapi mereka lebih berani mendekati tubuh Semi yang terbujur diam. Apakah ada air di dekat tempat ini bertanya pemburu yang seorang itu. Ada jawab salah seorang dari anak-anak lumban wetan itu, di pinggir pategalan ini ada sumur. Ambillah air. Biarlah keduanya menjadi sadar desis pemburu itu. Dua orang dari anak-anak lumban wetan itu pun kemudian berlari-lari. Mereka mengambil air dengan timba upih dan membawanya kembali ke tempat dua orang pingsan itu. Dengan hati-hati pemburu itu menitikan beberapa titik air di bibir Semi dan Darwardi. Untuk beberapa saat, ia menunggu. Namun kemudian silirnya angin dan segarnya titik air, membuat keduanya perlahan-lahan menyadari dari masing-masing. Ketika keduanya kemudian bangkit dan mengenang seluruhnya apa yang telah terjadi, maka rasanya kekuatan di dalam tubuh mereka masing-masing telah tumbuh kembali. Dengan serta-merta keduanya berusaha untuk tegak berdiri betapapun letih dan lemahnya. Namun rasa-rasanya, kekuatan mereka itu pun dengan cepatnya telah larut kembali. Tulang-tulang mereka bagaikan terlepas dari sendi-sendinya. Sehingga hampir saja keduanya terjatuh lagi. Hanya dengan mengerahkan sisa tenaga mereka sajalah, maka akhirnya mereka dapat bertahan untuk tetap berdiri, betapapun letihnya. Seolah-olah jika angin yang agak kencang menyentuhnya, mereka tidak akan dapat lagi bertahan untuk tetap berdiri. Dalam pada itu, pemburu yang seorang, yang tidak terlibat dalam perkelahian itu pun kemudian melangkah maju sambil berkata, inilah akhir dari perkelahian kalian. Aku menjadi saksi bahwa kalian berdua tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Persetan geram. Darwardi, aku akan membunuhnya. Lakukan jika kau mampu sahut semi sambil menggertakan giginya. Tetapi pemburu yang seorang itu pun berkata, kalian adalah laki-laki jantan. Apakah kalian tidak dapat melihat kenyataan ini? Darwardi masih tetap berdiri tegak. Tetapi nampaknya ia mulai memikirkan keadaannya. Ia mulai melihat keadaan lawannya. Sebenarnya lah bahwa keduanya tentu tidak akan mampu lagi berbuat banyak. Keduanya hanya akan dapat melangkah satu-satu. Jika keduanya memaksa untuk menyerang, maka mereka tentu akan jatuh, tersungkur tanpa berhasil menyentuh lawannya, meskipun lawannya tidak dapat lagi untuk menggelap. Karena itu, maka keduanya masih tetap berdiri tanpa berbuat sesuatu. Kenapa kalian diam saja? Perkelahian ini harus diakhiri sampai sekian. Kita semuanya harus mengakui apa yang telah terjadi di sini sebagai satu kenyataan berkata pemburu yang seorang itu pula. Darwardi yang kemudian bergeser sambil menggeram, jangan menganggap bahwa persoalan kita sudah selesai. Tidak. Selama kau menganggap bahwa persoalan kita belum selesai, maka selama itu pula aku juga menganggap bahwa persoalan di antara kita belum selesai. Jawab Semi. Darwardi tidak berbicara lebih panjang lagi. Bagaimanapun juga ia menghargai sikap kedua pemburu itu. Ternyata keduanya tidak merendahkan diri dan bertempur berpasangan, meskipun ia sudah menantangnya. Karena itu, maka Darwardi menghargai sikap itu sebagai sikap seorang laki-laki dengan demikian, maka ia pun merasa bahwa jika ia meninggalkan Arna itu, maka ia pun telah bersikap sebagaimana sikap lawannya yang dapat melihat kenyataan. Tertatih-tatih Darwardi pun kemudian meninggalkan Pak Tegalan itu. Sekilas ia masih sempat berpaling, ia melihat lawannya masih tetap berdiri di tempatnya, sementara anak-anak muda Lumban Watan pun seolah-olah masih membeku di tempatnya. Baru ketika Darwardi telah hilang di dalam gelapnya malam yang menjadi semakin dalam, maka anak-anak muda Lumban Watan itu pun mulai bergeser mendekati Semi yang masih berdiri dengan letih. Bagaimana seorang anak muda Lumban Watan bertanya? Anak itu memang luar biasa desis Semi. Namun kemudian, tetapi seperti kalian lihat, aku pun masih tetap tegak. Anak-anak muda Lumban Watan itu mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa Darwardi memang seorang anak muda yang pilih tanding. Namun ternyata ia tidak dapat mengalahkan salah seorang dari kedua pemburu itu. Kita kembali sekarang berkata Semi, tetapi sejak besok, latihan-latihan akan meningkat. Siapa tahu, bahwa Darwardi telah dibakar oleh dendam yang tidak terkendalikan, sehingga ia dengan segera dan tergesa-gesa akan menggerakkan anak-anak muda Lumban Kulon, tentu ada saja persoalan yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memulai dengan permusuhan. Bahkan kekerasan. Anak-anak muda Lumban Watan itu menjadi berdebar-debar. Mereka pun sependapat bahwa kemarahan Darwardi mungkin akan mempercepat pecahnya kekerasan antara anak-anak muda Lumban Watan dan Lumban Kulon. Namun demikian, anak-anak Lumban Watan yang berada di pategalan itu pun bertekad untuk mempertahankan kepentingan padukuhan mereka. Mereka tidak akan menerima perlakukan yang tidak adil dari anak-anak Lumban Kulon atas air yang mengalir di sungai kecil itu. Apalagi satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa anak-anak Lumban Watan lah yang lebih banyak terbuat atas air itu terutama Jeliteng. Karena itu, maka dengan sungguh-sungguh anak-anak Lumban Watan menyatakan kesediaan mereka untuk berlatih lebih tekun. Apalagi kesepuluh orang itu merasa bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang akan berada di paling depan dari kawan-kawannya. Demikianlah, sebenarnya lah bahwa Darwardi yang marah itu tidak dapat mengambil sikap lain kecuali memaksa anak-anak Lumban Watan untuk memenuhi keinginan anak-anak Lumban Kulon. Bahwa ia tidak dapat mengalahkan pemburu itu di hadapan kesaksian anak-anak Lumban Watan, telah mendorongnya untuk mencari imbangan peristiwa yang dapat menekan kebanggaan anak-anak Lumban Watan. Anak-anak Lumban Kulon telah lama berlatih berkata Darwardi. Meskipun Darwardi tidak dapat ingkar, bahwa sepuluh orang yang mengadakan latihan khusus itu memiliki kelebihan dari anak-anak muda Lumban Watan yang lain bahkan mungkin juga atas anak-anak muda Lumban Kulon. Namun jumlah mereka terlalu sedikit untuk dapat menentukan keseimbangan antara kekuatan anak-anak Lumban Kulon dan anak-anak Lumban Watan. Namun dalam pada itu, Darwardi seakan-akan tidak memperhitungkan sama sekali anak-anak Lumban Watan yang lain, yang serba sedikit pernah juga berlatih bersama anak-anak muda Lumban Kulon, yang kemudian setelah terhenti beberapa saat karena tingkah anak-anak Lumban Kulon, mereka telah mulai lagi di bawah ajaran pemburu yang ternyata juga memiliki kemampuan yang cukup, yang ternyata salah seorang dari mereka telah dapat mengimbangi kemampuan Darwardi. Demikianlah, maka di pagi hari berikutnya, Darwardi telah mulai dengan rencananya. Ia telah menemui Nugata yang memang telah dicangkiti oleh satu keinginan untuk memaksa anak-anak Lumban Watan menuruti keinginan anak-anak muda Lumban Kulon, agar pintu air yang mengalir ke Lumban Kulon dibuat lebih lebar dari pintu air yang mengaliri parit-parit di Lumban Watan. Saatnya sudah tiba berkata Darwardi tanpa mengatakan bahwa pemburu yang berada di Lumban Watan dapat mengimbangi kemampuannya. Kami sudah siap sahut Nugata, kapan kita lakukan hal itu? Terserah kepada kalian. Semakin cepat, semakin baik jawab Darwardi. Kau yang akan memimpinnya bertanya Nugata pula. Tetapi Darwardi menggeleng. Jawabnya, tentu bukan aku. Lalu siapa bertanya Nugata dengan heran? Kalianlah yang melakukan. Bukan aku. Aku hanya akan mengawasi saja. Dengan demikian, kedua pemburu di Lumban Watan itu pun tidak akan melibatkan diri berkata Darwardi. Jika mereka melibatkan diri juga, itu kewajibanku jawab Darwardi. Namun ada juga semacam keragu-raguan, bahwa jika kedua pemburu itu bersama turun ke Arna, maka sudah pasti, bahwa ia tidak akan dapat melawannya. Ia sudah menjajagi kemampuan salah seorang dari keduanya. Dan yang seorang itu pun mampu mengimbanginya. Tetapi Darwardi percaya, bahwa kedua pemburu itu bukan orang-orang yang licik. Bukan pengecut dan tidak akan berbuat curang. Karena itu, ia berharap, bahwa jika ia tidak melibatkan diri secara langsung, kedua pemburu itu pun tentu tidak akan berbuat apa-apa, selain menyaksikan dan barangkali mengumpat-umpat. Nugata yang memang sudah lama menunggu, tiba-tiba saja bagaikan anak-anak mendapat tawaran untuk bermain kejar-kejaran. Dengan segera ia menemui kawan-kawannya yang dianggapnya orang terbaik di Lumban Kulon untuk membantunya memimpin anak-anak Lumban Kulon membuka pintu air. Kita tidak peduli lagi, apa yang akan dilakukan oleh anak-anak Lumban Watan. Kita akan melakukan sesuai dengan keinginan kita. Jika anak-anak Lumban Watan menentang, maka kita akan memaksanya dengan kekerasan berkata Nugata kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya pun menjadi gembira pula. Mereka pun menganggap bahwa anak-anak Lumban Watan belum terlalu lama berlatih. Mereka tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh sepuluh orang anak-anak muda Lumban Watan yang berlatih tanpa mengenal lelah. Sementara yang lain pun telah berlatih hampir setiap hari, sehingga kemampuan mereka telah meningkat lebih cepat dari anak-anak Lumban Kulon, meskipun waktunya lebih pendek. Dalam pada itu, selagi anak-anak Lumban Watan dan Lumban Kulon mempersiapkan diri untuk mempertahankan keinginan masing-masing, maka telah hadir pula dengan diam-diam di daerah Lumban dua orang berkuda. Mereka langsung pergi ke Bukit Gundul pada saat matahari telah tenggelam di bawah Cakrawala. Kau panggil anak itu berkata yang seorang. Yang seorang termangu-mangu. Namun kemudian, katanya, Cempaka, apakah kita tidak melihat perkembangan keadaan di daerah ini lebih dahulu? Cempaka menggeleng katanya, daerah ini adalah daerah mati. Tidak akan ada perkembangan apapun juga. Orang-orang Lumban hidup seperti kakek dan neneknya hidup mereka berbuat seperti apa yang telah diperbuat oleh orang-orang tua sebelumnya. Jika kita pernah datang beberapa saat lampau, maka pada saat ini, Lumban masih seperti saat ini, Lumban masih seperti saat-saat lampau itu. Karena itu, Pergilah Rahu. Apakah anak itu tidak merupakan sumber gerak dari kehidupan di Lumban? Bertanya Rahu. Cempaka menggeleng lemah. Jawabnya, Aku kira ia tidak sempat berbuat apa-apa di sini. Mungkin karena malas, tetapi mungkin karena acuh tidak acuh. Ia mempunyai kepentingan tersendiri. Rahu tidak menjawab. Namun kemudian setelah menambatkan kudanya, ia melangkah meninggalkan cempaka seorang diri di daerah yang kering tandus itu. Namun cempaka pun mengetahui, bahwa parit-parit di beberapa bagian telah mulai basah oleh air yang naik dari sungai kecil yang menampung air dari bukit berhutan itu. Dalam pada itu, Rahu pun berusaha untuk mencapai rumah darur di tanpa diketahui oleh orang lain. Dalam gelapnya malam, ia tidak menemui kesulitan apapun untuk menyusup tanpa diketahui oleh anak-anak Lumban Kulon yang berada di gardu-gardu. Yang sedang sibuk mematangkan rencana mereka untuk membuka pintu air tanpa persetujuan anak-anak Lumban Watan. Bahkan mereka telah berkeputusan untuk mempergunakan kekerasan apabila anak-anak Lumban Watan berusaha mencegah mereka. Kedatangan Rahu memang mengejutkan Darwardi. Namun Rahu pun segera memberitahukan bahwa cempaka telah berada di bukit gundul. Aku akan segera datang berkata Darwardi kemudian. Seperti yang dikatakannya, begitu Rahu kembali ke bukit gundul dan memberitahukan kesediaan Darwardi untuk datang, maka anak muda itu sudah nampak dalam keremangan malam, beberapa langkah saja dari keduanya. Aku kirakah sudah menyerah berkata Darwardi, demikian ia berdiri di hadapan cempaka. Jangan gila potong cempaka, kau kira kami termasuk golongan anjing yang hanya dapat menggonggong. Apa yang sudah dapat dilakukan oleh orang-orang pusparuri dan orang-orang kendali putih? Katakan sajalah, bahwakah sudah berhasil menangkap pangeran itu desis cempaka, aku tidak perlu dengan bualanmu. Kau hanya wajib mendengarkan. Apapun yang akan aku katakan, biarlah aku katakan geram cempaka, dan sekarang, aku mengemban tugas dari pimpinan tertinggi kami. Menyerahkan orang itu bertanya Darwardi dengan serta merta. Kau benar-benar iblis. Dengar dahulu. Kami akan membawa pangeran itu dan melindunginya di sepanjang perjalanan. Sudah barang tentu kami tidak ingin kehilangan apabila orang-orang pusparuri atau orang-orang kendali putih, atau orang-orang gunung kunir, bahkan mungkin para prajurit demak yang ingin mengambil pangeran itu dari tangan kami. Darwardi tersenyum. Sekilas ditatapnya wajah cempaka yang tegang. Namun kemudian katanya, baiklah, aku akan menunggu. Tetapi jika kalian masih menunggu tanpa ada batasnya, maka justru kalian akan menyesal, karena orang-orang pusparuri, orang-orang kendali putih dan barangkali dari kelompok-kelompok yang lain akan sempat merebutnya dari tangan kalian. Itu urusan kami jawab cempaka, tetapi ketahuilah, bahwa kami akan datang dalam waktu dekat, mungkin ini. Bersiaplah untuk menerimanya dan siapkan pusaka itu sebelum kami datang. Ingat, jika kau ingkar, maka kau tidak akan dapat mengelak lagi jika kami berbuat sesuatu yang akan menyakiti tubuhmu, sebelum nyawamu lepas dari wadakmu. Darwardi tertawa. Katanya, kau hanya dapat mengancam. Sudahlah, bawa pangeran itu kemari. Aku memerlukannya segera. Sudah aku katakan, aku akan datang lagi mungkin dalam pekan ini jawab cempaka. Darwardi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, aku akan menunggu. Segalanya sudah siap. Cempaka tidak berbicara terlalu panjang. Ketika semua masalah yang penting sudah dikatakannya, maka ia pun berkata, aku akan kembali untuk melaporkan pertemuan ini. Demikian tergesa-gesa bertanya Darwardi. Apakah kau ingin menahan kami berdua bertanya cempaka pula? Darwardi mengerutkan keningnya. Katanya, tidak. Kembalilah dan segera bawa pangeran itu kemari. Cempaka memandang Darwardi dengan tegang. Namun kemudian katanya kepada Rauh, kita akan kembali sekarang juga. Rauh tidak menjawab. Ia pun kemudian berdiri dan melangkah ke kodanya yang tertambat, disusul oleh cempaka sambil berkata, aku akan datang lagi untuk menyelesaikan masalah kita sampai tuntas. Darwardi tertawa. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya ketika ia melihat cempaka dan Rauh meninggalkan bukit gundul itu. Di dalam gelapnya malam yang semakin kelam, Rauh berkuda di belakang cempaka menyusuri bulak panjang. Namun kuda mereka tidak berpacu dengan kencang. Cempaka berkata Rauh kemudian, apakah kau percaya kepada anak itu? Cempaka mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, aku memang ragu-ragu. Aku ingin mengawasinya berkata Rauh. Maksudmu, aku akan tinggal di sini. Aku akan melihat-lihat apakah ia bertindak dengan jujur. Mungkin ia mempersiapkan penyambutan yang sama sekali tidak kita duga-duga. Mungkin ia akan menerima pangeran itu, namun ia berkeberatan menyerahkan pusakanya. Untuk itu ia tentu tidak akan bertindak seorang diri. Cempaka mengangguk-angguk, lah dapat mengerti jalan pikiran Rauh. Namun ia masih bertanya, jika Darwardi mengetahui bahwa kau berada di sini, mungkin ia akan berusaha untuk merubah rencananya. Rauh merenung sejenak. Namun kemudian katanya, sulit untuk tidak diketahui oleh Darwardi. Karena itu, tidak ada salahnya jika aku dengan terang-terangan berada di sini. Itu akan dapat membahayakan jiwamu. Darwardi akan dapat mempergunakan kekuatan lain untuk menangkap dan mungkin membunuhmu sebelum kau sempat melaporkan, apa yang kau lihat di sini. Aku akan berusaha untuk melindungi diriku sendiri. Jawab Rauh. Namun kemudian katanya, Cempaka, marilah kita membuat janji aku akan berada di tempat yang akan kita tentukan pada akhir pekan, untuk memberikan laporan. Jika aku tidak ada di tempat itu, maka berhati-hatilah. Mungkin aku benar-benar telah ditangkap atau dibunuh oleh pengikut-ikut Darwardi. Jadi, apapun yang terjadi di sini, kau akan menunggu kami di tempat yang akan kita tentukan bertanya Cempaka, dan apabila kau tidak berada di tempat itu, berarti bahwa keadaan tentu gawat bagi kita. Ya, aku akan ada di tempat itu. Kecuali jika aku mati jawab Rauh. Cempaka mengangguk-angguk. Ia pun kemudian menentukan tempat yang paling baik bagi Rauh untuk menunggu kedatangan orang-orang sanggar gading yang akan dipimpin langsung oleh pemimpin tertingginya. Namun yang di dalam iring-iringan itu ternyata telah terdapat benih-benih perselisihan yang gawat di antara mereka. Dengan demikian, maka Rauh pun tidak meneruskan perjalanannya. Dipandanginya Cempaka yang kemudian memacu kudanya sampai hilang di telan kelamnya malam. Sejenak Rauh termangu-mangu. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya udara di daerah sepasang bukit mati itu akan dihirupnya sampai habis. Ketika ia kemudian berpaling, dilihatnya dalam keremangan malam bayangan sepasang bukit mati yang jaraknya sebenarnya tidak terlalu dekat. Bukit yang sebelah adalah bukit gundul berbatu-batu, sedang yang lain adalah bukit berhutan lebat. Di daerah ini ada semi dan bantara diberkata Rauh di dalam hatinya, aku harus menemukan keduanya. Sejenak Rauh masih berada di tempatnya. Namun kemudian ia pun menarik kendali kudanya. Ketika kuda itu sudah berputar, maka Rauh pun menyentuh leher kudanya, sehingga kudanya itu pun mulai berjalan perlahan-lahan menuju kembali ke bukit gundul. Aku tidak perlu bersembunyi katanya, dengan demikian, aku akan lebih mudah untuk bertemu dengan semi atau bantara di, karena mereka akan segera mengetahui bahwa aku berada di sini. Perlahan-lahan Rauh maju semakin dekat dengan bukit gundul. Namun ia pun kemudian membelokan kudanya, menuju ke bagian timur dari dua kabu yutan yang semula hanya satu. Bantara diberada di Lumban Watan katanya kepada diri sendiri. Perlahan-lahan kuda Rauh menyusuri jalan bulak ke Lumban Watan. Tetapi malam menjadi semakin kelam, sehingga Lumban pun rasa-rasanya telah tertidur dengan nyenyaknya. Mungkin di gardu-gardu ada juga anak-anak muda yang berjaga-jaga berkata Rauh di dalam hatinya. Karena itu, ketika dari kejauhan ia melihat nyala obor di sudut sebuah padukuhan, maka ia pun mendekatinya. Lampu itu tentu lampu minyak di sebuah gardu. Ketika Rauh kemudian mendekatinya, maka anak-anak di dalam gardu itu pun terkejut. Mereka segera berloncatan turun. Lima orang yang berjaga-jaga di gardu itu pun kemudian memencar. Rauh mengerutkan keningnya. Sikap anak-anak Lumban Watan ternyata cukup cermat menghadapi orang yang belum dikenalnya. Seorang yang tertua di antara anak-anak yang berada di gardu itu pun kemudian melangkah maju sambil bertanya, Siapakah kisana? Rauh meloncat turun dari kudanya jawabnya, Aku seorang petualang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Aku tidak mempunyai tujuan dan niat apapun dengan perjalananku. Namaku Rahu. Anak-anak di gardu itu termangu-mangu. Memang mereka agak curiga melihat seorang berkuda di malam yang gelap. Apalagi ketika orang itu menyatakan dirinya seorang petualang. Kisanak berkata penjaga di gardu itu, Jika demikian, kemana kisanak akan pergi malam ini? Aku lewat di padukuhanmu. Seperti yang aku katakan, tanpa maksud jawab Rauh. Aneh desis anak Lumban Watan itu. Namun kemudian katanya, Tetapi jika kau ingin lewat, lewatlah. Tetapi jangan mengganggu padukuhan kami. Rahu mengerutkan keningnya. Sejenak ia merenung. Namun kemudian katanya, Aku memang akan lewat. Tetapi aku ingin bermalam di banjar padukuhan ini semalam. Aku sudah terlalu lelah. Anak-anak muda Lumban Watan itu termangu-mangu. Namun mereka memang melihat orang berkuda itu nampak lelah. Tetapi untuk memberinya tempat di banjar, Ia masih juga ragu-ragu. Terbayang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di padukuhan itu. Orang-orang berkuda telah sering membuat padukuhan mereka menjadi gemetar. Karena anak-anak muda itu tidak segera menjawab, maka Rahu pun kemudian berkata, Tunjukkan kepadaku, Dimanakah letak banjar padukuhan Lumban Watan? Ada beberapa banjar jawab anak-anak itu, Hampir di setiap padukuhan ada banjar. Jika yang kalian maksud banjar di padukuhan induk kabuyutan Lumban Watan, Pergilah ke padukuhan di sebelah bulak yang tidak terlalu panjang ini. Orang itu termangu-mangu sejenak. Dipandangnya jalan yang diselubungi oleh kegelapan. Namun akhirnya ia berkata, Baiklah, aku akan pergi ke padukuhan induk kabuyutan Lumban Watan. Rahu tidak menunggu lagi. Ia pun segera meninggalkan anak-anak muda di gardu itu menuju ke padukuhan induk. Kenapa kau tunjukkan banjar itu bertanya seorang anak muda kepada kawannya yang tertua, Yang telah menunjukkan banjar itu kepada Rahu. Biarlah ia kesana jawabnya, Di banjar ada kedua pemburu itu. Jika orang itu ternyata ingin berbuat jahat, Maka pemburu-pemburu itu tentu akan menjegahnya. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Seorang di antaranya bergumam, Cepat juga kau berpikir. Sambil menengadahkan dadanya ia menjawab, Aku termasuk orang terbaik di padukuhan ini. Satu-satunya orang yang termasuk sepuluh terpilih. Ah, sombongnya kau desis yang lain, Meskipun kami tidak termasuk yang sepuluh, Kami tidak kalah pesatnya maju dibanding dengan kalian. Kawannya itu tertawa. Katanya, Sudahlah. Biarlah orang itu bertemu dengan kedua pemburu itu. Aku masih lelah. Latihan yang baru saja selesai ini rasa-rasanya telah memeras segenap tenagaku. Dan kau langsung datang kemari bertanya kawannya. Tentu tidak. Pulang dahulu, Mandi dan makan sekenyang-kenyangnya jawab anak muda itu. Dalam pada itu, Raho pun menuju ke induk kebuyutan Lumban Wetan, Ia berharap dapat bertemu dengan jeliteng. Mungkin di gardu-gardu. Mungkin di sepanjang jalan, Apabila anak muda itu berada di sawah. Seandainya tidak malam itu besok anak-anak Lumban tentu sudah akan mempercakapkan kehadirannya. Seorang petualang yang bernama Rahu. Bantara di mengenal namaku dengan baik desisnya. Dalam pada itu, Ketika Rahu memasuki padukuhan induk, Maka di gerbang ia terpaksa berhenti karena beberapa orang anak-anak muda yang berada di gardu itu pun berloncatan turun pula. Seperti di gardu pertama, Maka anak-anak muda itu pun bertanya kepadanya, Siapakah namanya dan keperluannya? Ternyata Rahu menjawab dengan jawaban yang agak berbeda. Katanya, Namaku Rahu. Aku seorang perantau yang kemalaman di jalan. Apakah aku diperkenankan bermalam di sini? Anak-anak muda itu pun termangu-mangu. Mereka pun telah dibayangi oleh kegelisahan yang timbul karena kehadiran orang-orang berkuda sebelumnya. Namun, Seperti anak muda di gardu pertama, Di banjar telah tinggal untuk sementara dua orang pemburu yang memiliki kemampuan yang tinggi. Yang seorang di antara mereka telah terbukti mampu mengimbangi kemampuan Darwardi. Karena itu, Maka mereka tidak begitu cemas lagi dengan kehadiran orang berkuda itu. Salah seorang dari anak-anak muda yang berjaga-jaga di gardu itu berkata, Baiklah, Pergilah ke banjar. Kau akan mendapat tempat untuk beristirahat malam ini. Apakah di banjar ada orang yang dapat menerima kehadiranku dan memberikan tempat kepadaku bertanya rauh? Anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Biasanya di banjar ada beberapa orang anak muda yang duduk-duduk sambil berbincang-bincang dengan kedua pemburu itu. Namun kadang-kadang pada satu saat banjar itu menjadi sepi. Anak-anak itu masih belum datang, Atau mereka berada di gardu-gardu yang lain. Karena itu, maka seseorang yang paling disegani di antara anak-anak muda itu pun berkata kepada seorang kawannya, Antarkan orang itu. Tetapi kawannya tidak segera beringsut. Masih membayang kecemasan di wajahnya. Karena itulah maka anak muda yang paling berpengaruh itu pun berkata pula, Pergilah berdua. Dalam pada itu, sambil tersenyum rahu berkata, Kalian mencurigai aku? Tidak seorang pun yang menjawab. Namun rahu meneruskan, Aku mengerti, kenapa kalian mencurigai seseorang yang memang belum kalian kenal. Anak-anak muda lumban watan itu hanya saling berpandangan, Sementara rahu berkata lebih lanjut, Marilah. Siapakah yang akan mengantar aku ke banjar? Akhirnya dua orang anak muda bergeser maju. Seorang dari mereka berkata, Marilah. Ikutlah aku. Anak-anak muda itu pun kemudian berjalan mendahului petualang yang mengaku bernama rahu itu menuju ke banjar baru. Kemudian, setelah rahu mengikutinya beberapa langkah di belakangnya, Anak muda yang seorang lagi melangkah pula menyusul. Rahu tersenyum melihat kesiagaan anak-anak lambar, watan itu. Tetapi ia pun mengerti, bahwa lumban kulon dan lumban watan memang pernah disentuh oleh orang-orang pusparuri dan orang-orang kendali putih. Namun ingatan tentang orang-orang pusparuri dan kendali putih itu telah menggetarkan hatinya pula. Tidak mustahil bahwa perjalanan orang-orang sanggar gading telah dicegat oleh orang-orang pusparuri atau orang-orang kendali putih atau padepokan yang manapun. Bahkan mungkin, satu dua padepokan telah bergabung menjadi satu, meskipun akhirnya mereka akan saling bergabung pula. Ternyata jalan ke banjar itu tidak terlalu panjang. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai ke pintu regol banjar yang ternyata masih terbuka. Dalam pada itu, ketika Rahu memasuki regol itu, ia pun tertegun. Dilihatnya dua ekor kuda tertambat di samping pendapat, seolah-olah tengah dipersiapkan untuk satu perjalanan. Kuda siapa bertanya Rahu tiba-tiba. Anak muda yang mengantarnya, yang kemudian berdiri di sebelahnya berkata, ada dua orang pemburu bermalam di banjar ini pula. Malam ini mereka akan pergi berburu. Agaknya kuda-kuda itu adalah kuda mereka yang siap berangkat. Rahu menjadi berdebar-debar. Ia harus memperhitungkan kedua orang pemburu itu pula. Mungkin ia benar-benar dua orang pemburu yang tidak berarti apa-apa karena mereka hanya mampu memburu binatang. Tetapi dalam kemelut di daerah sepasang bukit mati itu, ada orang-orang lain yang ikut pula mengambil keuntungan. Karena itu, Rahu yang kemudian menambatkan kudanya pula di depan banjar itu pun menjadi sangat berhati-hati menghadapi keadaan. Sejenak ia berdiri termangu-mangu, sementara anak-anak muda yang mengantarnya telah naik ke pendapa sambil mempersilahkan, Marilah, duduklah. Biarlah aku menyiapkan segala sesuatunya. Ada bilik di belakang banjar yang dapat kau pergunakan. Jika semuanya sudah siap aku akan mempersilahkanmu. Rahu naik ke pendapa. Kemudian ia pun duduk di atas sehelai tikar yang memang sudah terbentang. Di tengah-tengah pendapa itu terdapat lampu minyak yang tidak terlalu besar. Dalam pada itu, maka kedua anak-anak muda itu pun telah memasuki ruang dalam banjar dan kemudian langsung menuju ke belakang. Keduanya tertegun ketika mereka mendengar suara orang-orang yang sedang bercakap-cakap. Seperti yang diduganya, ketika ia memasuki bilik yang diperuntukkan bagi kedua pemburu itu, Mereka melihat bahwa kedua orang pemburu itu sudah siap berangkat. Kalian akan berburu bertanya anak-anak muda itu. Ya jawab kedua orang pemburu, aku sudah mengatakannya kepada orang tua yang menunggui banjar ini. Bahkan orang tua itu telah menyiapkan bekal bagi kami. Ada tamu di pendapa desis salah seorang dari kedua anak-anak muda itu. Siapa bertanya salah seorang dari kedua pemburu itu? Aku kurang tahu. Bertanyalah sendiri kepadanya, ia mengaku seorang petualang jawab anak muda itu. Semi dan kawannya termangu-mangu. Namun keduanya pun kemudian melangkah keluar dari bilik mereka menuju ke pendapa. Demikian mereka berdiri di pintu peringgitan, hatinya menjadi bergebar. Ia langsung dapat mengenal orang itu. Rahu. Tetapi sejenak kemudian ia berusaha menguasai dirinya. Ia tidak segera mengetahui, manakah yang lebih baik. Apakah ia langsung bersikap sebagai seseorang yang telah mengenalnya, atau sebaliknya. Sementara itu Rahu yang duduk di tikar yang terbentang itu pun telah melihat, siapa yang berdiri di pintu. Tetapi di wajahnya sama sekali tidak membayang kesan, bahwa ia telah mengenalnya. Karena itu, maka Semi pun bersikap serupa pula. Perlahan-lahan ia mendekati tamunya diikuti oleh kawannya yang ragu-ragu pula. Selamat datang kisah anak berkata Semi. Rahu mengangguk hormat sambil menjawab, terima kasih. Apakah kalian pemimpin anak-anak muda Lumbangetan? Semi tersenyum. Jawabnya, bukan. Aku adalah seorang pemburu yang menumpang di banjar ini bersama kawanku ini. Oh, begitu desis Rahu, kebetulan sekali kita akan sama-sama menumpang di banjar ini. Semi tersenyum. Bersama kawannya ia pun segera duduk menemani tamu yang baru datang itu. Sejenak kemudian, maka anak-anak muda yang mengantarkan Rahu ke banjar itu pun minta diri untuk kembali ke gardu. Terima kasih atas kebaikan kalian berkata Rahu kepada anak-anak muda itu, ternyata di sini aku mendapat kawan. Silahkan jawab salah seorang anak muda itu, jika kedua pemburu itu akan pergi juga berburu, kau dapat pergi ke bilikmu yang sudah kami siapkan. Di sebelah banjar ini tinggal seorang tua yang menunggui banjar ini. Aku sudah memberitahukan kepadanya, bahwa selain kedua pemburu itu, ada seorang lagi yang harus dilayaninya. Terima kasih, terima kasih. Kalian terlalu baik desis Rahu. Anak-anak muda itu hanya tersenyum saja, mereka pun kemudian meninggalkan banjar itu, kembali ke gardu. Bagaimana sikap petualang itu bertanya kawan-kawannya. Nampaknya ia orang baik, meskipun agak kasar. Ia sekarang duduk bersama kedua pemburu. Untunglah bahwa keduanya masih belum berangkat, meskipun sudah siap. Jika kami lambat beberapa langkah, tentu ia sudah meninggalkan banjar. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka tidak perlu mencemaskan kehadiran orang yang menyebut dirinya petualang bernama Rahu itu, justru karena di banjar ada kedua pemburu yang mereka anggap memiliki ilmu yang luar biasa, sehingga keduanya tentu akan dapat mencegah jika petualang itu berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sementara itu, ketika anak-anak muda itu telah kembali ke gardunya, maka mulailah Rahu dan kedua pemburu itu berbicara wajar. Dengan singkat Rahu menceritakan, bahwa cempaka sudah mempersiapkan saat-saat penyerahan pangeran yang akan ditukarkan dengan sebuah pusaka yang sangat dihormati banyak orang itu. Kau sengaja tinggal di sini bertanya Semi. Ya, aku sudah mendapat izin cempaka. Aku harus mengamati keadaan, agar Darwardi tidak melakukan pokal yang dapat mengganggu saat-saat penyerahan itu. Jawab Rahu. Kau lakukan dengan diam-diam, atau sengaja kau lakukan dengan terbuka? Bertanya Semi. Aku lakukan dengan terbuka. Biarlah Darwardi mengetahui kehadiranku di sini. Jawab Rahu. Lalu, cempaka mencemaskan keadaanku karena ia tidak mengetahui bahwa di sini hadir kalian berdua dan bantara di Rahu berhenti sejenak, kemudian tiba-tiba saja. Hi, apakah kau sudah berhubungan dengan anak itu? Ya, aku sudah berhubungan dengan anak yang dipanggil jeliteng itu meskipun di luar hubungan wajar, karena di sini ia adalah seorang yang tidak terhitung anak-anak muda terbaik. Jawab Semi. Bagaimana menurut penilaianmu atas anak itu? Meskipun ia dapat membuktikan bahwa ia adalah putra pangeran surya sang kaya, namun kita tidak mengetahui perkembangan pribadinya. Nampaknya ia dapat dipercaya, ia telah berbuat banyak bagi lumban. Namun di luar kemampuannya, ia tidak dapat mencegah pertentangan antara anak-anak lumban kulon dan lumban wetan yang sedang berebut air. Air bertanya Rahu. Satu persoalan tersendiri bagi lumban jawab Semi yang kemudian menceritakan pertentangan yang semakin panas antara anak-anak muda lumban kulon dan lumban wetan. Aku justru telah terlibat berkata Semi, yang menyelesaikan ceritanya dengan keterlibatannya. Rahu justru tersenyum. Katanya, kau sudah menjajagi kemampuan Darwardi. Namun justru karena itu, kita harus memikirkan apa yang akan dilakukan kemudian. Seandainya ia seorang diri menerima pangeran yang sakit itu, yang pada satu saat akan sembuh atau sakitnya menjadi semakin berkurang. Apakah ia dapat berbuat sesuatu, mungkin memaksakan kehendaknya, apalagi membalas dendam seperti yang dikatakannya. Aku menduga, bahwa pangeran itu mempunyai kemampuan ilmu yang tinggi jika saja ia tidak sedang sakit, maka mungkin sekali kedatangan kami di istananya itu pun akan kehilangan arti sama sekali. Mungkin kita pun akan mengalami nasib yang tidak baik. Agaknya itu adalah salah satu kecermatan kerja sanggit Raina. Semi mengangguk-angguk. Katanya, memang menarik sekali. Bahkan cukup menumbuhkan kecurigaan bahwa Darwardi akan menjebak orang-orang Sanggar Gading. Alasan itulah yang aku sebutkan sehingga aku dapat tinggal di sini desisrau. Tetapi orang-orang Sanggar Gading telah mengenal aku. Apakah kehadiranmu bersamaku di sini tidak menarik perhatian mereka bertanya Semi tiba-tiba. Yang ada di sini baru aku. Cempaka telah kembali. Aku kira orang-orang Sanggar Gading itu tidak akan mengirimkan orang lain lagi jawab Rahu. Namun kemudian, tetapi seandainya demikian, aku dapat mengatakan, bahwakah sengaja aku panggil untuk membantuku di sini, tentu saja atas tanggung jawabku jika terjadi kebocoran. Semi mengangguk-angguk. Tetapi bagi Darwardi kita adalah orang lain berkata Rahu kemudian. Ternyata malam itu Semi mengurungkan niatnya untuk berburu. Ia harus membicarakan banyak hal dengan Rahu. Tetapi pembicaraan mereka sama sekali tidak menumbuhkan kecurigaan anak-anak muda Lumban yang ketika nganglang dari gardu Aaron dan masih melihat mereka duduk berbincang di pendapa. Mereka justru dapat menyesuaikan diri masing-masing berkata anak-anak muda itu, nampaknya mereka sedang menceritakan pengalaman masing-masing, sehingga pemburu itu mengurungkan rencananya malam ini. Dalam pada itu, Rahu dan Semi sudah menemukan beberapa kesepakatan atas kehadiran mereka di Lumban Watan. Semi lah yang wajib memberikan keterangan tentang kehadirannya kepada Jeliteng pada kesempatan yang dapat dicarinya sendiri. Besok aku akan menemui Darwardi berkata Rahu, supaya ternyata bahwa kehadiranku bukanlah kehadiran yang diam-diam dan bersembunyi. Dengan demikian, maka ialah yang harus melakukan rencananya dengan diam-diam, jika ia memang mempunyai niat untuk menjebak kami. Apakah itu bukan satu kekeliruan desis Semi? Sebaiknya biarlah Darwardi melakukannya dengan terbuka. Dengan demikian kau akan segera mengetahuinya. Kita akan dapat memanfaatkan Jeliteng untuk membantu kita. Jika ia melakukannya dengan diam-diam, maka berharap bahwa Jeliteng akan dapat mengetahuinya sahut Rahu. Semi mengangguk-angguk. Desisnya, aku percaya kepada anak muda yang aneh itu. Meskipun aku tidak tahu, apakah sifat-sifat kesatria dan keluaran Budi Pangeran Surya Sangkaya ada pada dirinya. Agaknya memang demikian jawab Rahu. Semi masih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata, Rahu, jika kau lelah, silahkan beristirahat. Mungkin besok kita akan berbicara lagi setelah tumbuh perkembangan baru. Aku masih harus melihat, apakah anak-anak lumban kulon benar akan bertindak kasar terhadap anak-anak lumban wetan. Jika demikian, maka aku masih akan diganggu oleh persoalan itu. Selesaikan persoalanmu sebaik-baiknya berkata Rahu, tetapi jika peristiwa itu bersamaan dengan kedatangan orang-orang sanggar gading, maka mungkin akan dapat timbul salah paham. Mungkin orang-orang sanggar gading mempunyai dugaan yang salah, sehingga mereka mengambil sikap yang salah pula terhadap anak-anak lumban kulon dan lumban wetan. Jika demikian maka akan jatuh korban yang tidak berarti sama sekali. Mereka yang tidak bersangkut paut sama sekali dengan persoalan Darwardi dan orang-orang sanggar gading justru akan mengalami nasib yang buruk. Kau dapat mengatakannya kepada orang-orang sanggar gading jika saatnya mereka datang. Jawab Semi. Akan aku coba desisrau. Demikianlah maka Rahu pun kemudian masuk ke dalam bilik yang sudah disediakan baginya, sementara Semi dan kawannya pun kembali pula ke dalam biliknya. Tetapi ia sempat mengetuk pintu orang tua penunggu banjar itu dan berkata dari luar pintu, aku tidak jadi pergi. Tetapi makanan yang kau berikan telah habis aku makan. Ternyata orang tua itu hanya menggeliat sambil berguman, terserahlah. Semi tersenyum. Di hari berikutnya, Rahu sengaja ingin menemui Darwardi. Ia ingin menyatakan bahwa ia tetap tinggal di padukuhan itu dan ia ingin pula mengetahui perkembangan terakhir seperti yang dikatakan oleh Semi tentang hubungan yang memburuk antara anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Watan. Kedatangan Rahu memang mengejutkan Darwardi. Ia lebih terkejut dari saat ia melihat kehadirannya semalam. Kau masih di sini bertanya Darwardi. Ia jawab Rahu, aku ingin meyakinkan, apakah kau tidak berlaku curang? Darwardi tertawa. Katanya, kau memang gila. Orang-orang sanggar gading memang gila. Kalian selalu dibayangi oleh prasangka buruk, karena kelakuan kalian sendiri. Seolah-olah setiap orang berkelakuan buruk seperti orang sanggar gading. Lebih dari itu setiap orang kasangka berbuat licik seperti yang kalian lakukan. Rahu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menjawab, apakah kau beranggapan demikian? Sejak semula. Bukan saja terhadap orang-orang sanggar gading. Tetapi juga orang-orang pusparuri, orang-orang kendali putih dan orang-orang lain yang tamak jawab Darwardi. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terserah anggapanmu. Tetapi kami wajib berhati-hati terhadap orang seperti kau. Apakah kira-kira pangeran yang akan diserahkan kepadamu itu tidak akan menganggap bahwa kau juga seorang yang sangat licik? Bahkan mungkin orang yang paling licik di seluruh dunia? Darwardi tertawa. Katanya kemudian, baiklah apa yang ingin kau lakukan. Rahu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, Darwardi, menurut pendengaranku, ada persoalan yang timbul antara anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Ah, itu permainan anak-anak ingusan, apa kepentinganmu bertanya Darwardi? Aku mengingat peristiwa yang besar dalam keseluruhan jawab Rahu. Peristiwa apa bertanya Darwardi? Jika peristiwa itu terjadi tepat pada kedatangan orang-orang sanggar gading, apakah tidak akan dapat menimbulkan salah paham? Jika orang-orang sanggar gading tidak sempat menelah persoalan itu sebaik-baiknya, maka kami akan menyangka, bahwa kau akan menjebaknya jawab Rahu sehingga dengan demikian mungkin akan menimbulkan persoalan yang lain sama sekali dengan persoalan yang sudah kita bicarakan di sini. Tetapi Darwardi justru tertawa semakin panjang. Katanya, jangan memikirkan yang bukan-bukan. Sudahlah. Lupakan saja semuanya Darwardi berhenti sejenak, lalu, hi, di mana kau tinggal selama kau mengawasi aku? Di Banjar Padukuhan Induk Kabuyutan Lumban Wetan jawab Rahu. Kau tinggal bersama dua orang pemburu bertanya Darwardi dengan kerut-merut dikeningnya. Rahu tersenyum. Jawabnya, dua ekor monyet yang menjemukan. Mereka terlalu banyak bicara. Aku sekali-kali ingin membungkam mulut mereka. Jangan main-main dengan kedua orang itu Darwardi memperingatkan, seperti yang kau cemaskan dengan anak-anak muda Lumban, maka dengan kedua orang itu mungkin sekali akan dapat menumbuhkan persoalan lain. Bahkan mungkin kau akan dibunuhnya seperti seekor kijang. Tetapi Rahu tertawa. Dengan suara lantang ia menjawab, kau masih sempat bergurau dalam keadaan seperti ini Darwardi kau memang, orang yang luar biasa. Seolah-olah kau anggap segala peristiwa yang akan sama-sama kita hadapi itu sebagai lelucon saja. Aku tidak berbicara tentang persoalan kita. Tetapi tentang kedua pemburu itu jawab Darwardi. Ya, itulah yang aku maksud. Kedua pemburu itu dalam hubungannya dengan aku berkata Rahu pula, kau masih juga sempat memperingatkan aku, bahwa orang itu mungkin akan membunuhku. Bukankah itu satu lelucon yang sangat menarik? Darwardi mengerutkan keningnya. Namun kemudian dengan sungguh-sungguh ia berkata, jangan berkata begitu. Aku yakin, bahwa kedua orang pemburu itu bersama-sama akan dapat membunuhmu jika kau hanya seorang diri. Rahu tertawa semakin keras. Katanya, aku, orang sanggar gading kepercayaan cempaka yang bertugas untuk mengawasimu dalam keadaan yang gawat dan sungguh-sungguh, akan dapat dibunuh oleh dua orang pemburu kancil. Darwardi pun ikut tersenyum. Tetapi hatinya terasa pahit, bahwa ia yang pernah mengalaminya, tidak dapat mengalahkan salah seorang dari keduanya. Tetapi ia sama sekali tidak ingin mengatakannya kepada Rahu, orang sanggar gading itu. Yang dikatakannya adalah kemampuan pemburu itu menangkap seekor harimau yang besar tanpa melukai harimau itu. Bukankah itu hal yang sangat wajar sahut Rahu, seorang petani yang tidak pernah berkelahi pun akan dapat melakukannya. Mustahil sahut Darwardi, bagaimana mungkin? Mudah sekali. Diberinya umpan sepotong daging yang sudah diberi racun. Mungkin racun warangan, mungkin getah salah satu pepohonan yang diketahui beracun, mungkin ker-ker lain semacam itu. Bukankah orang itu akan dapat menangkap harimau itu tanpa melukainya? Darwardi berpikir sejenak. Namun kemudian mengangguk-angguk sambil tersenyum, mungkin. Mungkin sekali. Namun demikian Darwardi tidak dapat melepaskan kenyataan bahwa ia tidak dapat mengalahkan salah seorang dari keduanya. Dalam pada itu, maka Rahu pun berkata kepada Darwardi, di akhir pekan, orang-orang sanggar gading akan datang. Jangan berbuat gila. Aku akan dapat melaporkannya sebelum mereka memasuki jebakanmu. Darwardi tertawa. Tetapi di sela-sela tertawanya ia bertanya, bagaimana jika kau mati sebelum mereka datang? Apakah kau akan dapat melaporkannya? Tentu, meskipun dengan Caroline. Jika aku tidak datang di tempat yang telah ditentukan, itu berarti bahwa aku mati jawab Rahu. Dibunuh oleh pemburu-pemburu itu, meskipun mungkin dengan care yang dipakainya membunuh harimau desak Darwardi. Nasib mula yang buruk, karena kau akan mati pula jawab Rahu. Kenapa aku bertanya Darwardi? Orang-orang sanggar gading tentu akan menyangka bahwa kau lah yang telah membunuh aku dengan care yang paling curang, karena mereka percaya bahwa kau tidak akan berhasil mengalahkan aku dalam perkelahian yang jujur. Persetan. Kau sangka bahwa kau akan dapat mengalahkan aku dalam perang tanding bertanya Darwardi dengan wajah tegang. Rahu tertawa. Katanya, tentu. Aku yakin, dan orang-orang sanggar gading pun yakin. Jika saja aku tidak sedang terlibat dalam persoalan yang penting seperti sekarang ini, aku ingin membunuhmu Geram Darwardi. Rahu tertawa. Katanya, tetapi waktu masih panjang. Jika kau benar-benar ingin melakukannya sesudah persoalan kita selesai, maka kita masih mempunyai cukup waktu. Kecuali jika kau akan mati dibunuh oleh pangeran yang ingin kau tukar dengan pusaka itu. Jangan mengigau bentak Darwardi, ingat Rahu. Sekali-kali aku ingin membuktikan katamu. Kapanpun kau kehendaki Darwardi. Aku bukan orang yang sekedar berbicara. Karena itu, aku pun tidak cemas menghadapi dua orang pemburu yang berada di banjar itu. Darwardi menggeretakan giginya. Tetapi ia masih menyadari, bahwa masih ada tugas yang penting yang harus dilakukannya di tempat itu. Karena itu, maka ia berusaha menahan diri, apapun yang dikatakan oleh orang yang bernama Rahu itu. Sementara itu, setelah Rahu kembali ke banjar, maka ia telah mengatur waktu untuk dapat bertemu dengan Semi dan Jeliteng sekaligus untuk membicarakan rencana mereka menghadapi keadaan dalam keseluruhan. Namun dalam pada itu, ternyata anak-anak Lumban Kulon telah mengambil sikap sendiri. Mereka telah bersiap-siap untuk merubah pintu air yang terdapat di bendungan. Kita tidak dapat menunggu lagi. Darwardi pun sudah setuju. Tetapi seandainya Darwardi merubah pikirannya, kita tidak peduli lagi. Ia tidak akan berbuat apa-apa karena ia memerlukan kita sekarang, setelah akan dapat mengalahkan pemburu itu berkata Nugata. Apakah benar ia tidak dapat mengalahkannya bertanya salah seorang kawannya? Ya, aku percaya akan berita itu jawab Nugata. Dengan demikian, maka ia memerlukan sandaran. Agaknya itu pula lah sebab-sebabnya maka ia justru menganjurkan agar kita melakukan dalam pekan-pekan ini. Jadi bertanya kawannya yang lain. Besok kita pergi ke bendungan. Kita akan membuka pintu air yang menuju ke sawah kita, lebih besar. Kita akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh anak-anak Lumban Watan. Jika mereka akan merubah pintu air yang kita buka, maka kita akan menjegahnya. Jika perlu dengan kekerasan. Karena itu, bersiaplah sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka anak-anak Lumban Kulon itu pun segera mempersiapkan diri. Rasa-rasanya mereka mendapat limpahan kepercayaan untuk melakukan satu tugas yang sangat penting bagi padukuhan mereka. Karena itu, maka menjelang, malam, mereka telah berlatih sebaik-baiknya. Jika besok pagi-pagi mereka harus bertempur melawan anak-anak Lumban Watan, maka mereka sudah bersiap sepenuhnya. Namun dalam pada itu, selagi anak-anak muda Lumban Kulon bersiap menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi dengan anak-anak Lumban Watan apabila mereka membuka pintu air yang menghadap ke daerah persawahan di Lumban Kulon, dua orang yang tidak dikenal telah mendekati padukuhan itu. Dengan hati-hati mereka memperhatikan bagaimana anak-anak Lumban Kulon itu berlatih. Mereka telah mendapat kemajuan yang pesat berkata salah seorang dari keduanya. Hasil tangan anak gila itu desis yang lain. Apakah yang akan kita lakukan terhadap mereka bertanya kawannya? Tidak apa-apa. Kita hanya melihat saja. Biasanya mereka bersama Darwardi. Tetapi kali ini Darwardi tidak ada. Sebentar lagi ia akan datang. Dan kita tetap berada di sini? Ya. Kenapa? Kau takut? Apa kau pernah melihat aku ketakutan? Kawannya tertawa-tertahan. Namun mereka masih tetap memperhatikan anak-anak Lumban Kulon yang sedang berlatih. Ketika anak-anak muda itu sedang beristirahat, dan Nugata memberikan penjelasan kepada mereka, maka kedua orang itu pun mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Tetapi keduanya tertarik mendengar cerita di antara anak-anak muda itu tentang dua orang pemburu di Lumban Watan. Siapakah kedua pemburu itu bertanya yang seorang? Aku datang bersamamu. Kenapa kau tanya kepada ku jawab yang lain? Kawannya tersenyum. Katanya, kau gelisah yang lain tidak menjawab. Tetapi terdengar ia mengumpat. Sementara itu anak-anak Lumban Kulon masih tetap berlatih. Setelah beristirahat sejenak, maka mereka pun segera mulai lagi. Terdengar seorang di antara mereka berkata, Darwardi belum datang. Mungkin ia mengira bahwa kita berada di dekat bukit gundul seperti biasanya sahut yang lain. Tidak berkata Nugata, aku sudah mengatakan kepadanya bahwa hari ini kita berlatih di sini. Kita akan dapat mempersiapkan apa yang kurang menurut pendapat Darwardi. Aku kira ia akan datang. Beberapa saat anak-anak muda itu meneruskan latihan. Bahkan ada di antara, mereka yang berlatih mempergunakan senjata. Ketika kedua orang yang memperhatikan latihan itu hampir menjadi jemuh, maka mereka melihat seseorang memasuki tempat itu. Darwardi. Yang seorang menggamit kawannya sambil berdesis, Darwardi telah datang. Kawannya mengangguk. Tetapi ia tidak menjawab, karena terdengar Darwardi berkata, Lantang, aku tidak ingin kalian mempergunakan senjata. Kenapa bertanya Nugata? Senjata akan dapat membunuh. Apakah kalian memang bertekad untuk saling membunuh? Bertanya Darwardi. Anak-anak lumban kulon itu saling berpandangan. Ada niat mereka untuk mengalahkan lawannya mutlak. Jika perlu ada satu dua orang korban di antara mereka, agar dengan demikian mereka akan menjadi jera. Darwardi nampaknya mengerti apa yang bergejolak di dalam hati mereka. Karena itu maka katanya, mungkin dengan demikian, kalian dapat berbuat sesuatu untuk memuaskan hati kalian. Mungkin dengan jatuhnya korban satu atau dua orang di antara mereka, maka mereka akan menjadi jera. Tetapi bagaimana jika korban itu tidak saja terdapat di antara anak-anak lumban wetan? Bagaimana jika yang menjadi korban itu anak-anak lumban kulon? Mungkin kau, kau, kau atau kau? Terasa bulu tengkuk anak-anak muda lumban kulon itu meremang. Bahkan mereka yang telah ditunjuk oleh Darwardi, merasa seolah-olah nafasnya telah terhenti. Namun dalam pada itu, Nugata berkata, bagaimana jika anak-anak lumban wetan justru bersenjata? Jika kalian tidak bersenjata, aku kira anak-anak lumban wetan pun tidak bersenjata. Tetapi jika mereka melihat kalian bersenjata, maka mereka akan membawa senjata pula. Jawab Darwardi, anak-anak itu termangu-mangu. Namun akhirnya Nugata berkata, baik, kita tidak akan membawa senjata. Kita tidak akan membawa pedang, pombak atau keris. Tetapi kita akan membawa cangkul, parang dan mungkin linggis. Betapapun juga alat-alat itu perlu untuk membuka pintu air yang menghadap ke tanah persawahan kita. Darwardi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mencegahnya lagi. Demikianlah, maka anak-anak lumban kulon itu meneruskan latihan mereka. Tetapi tidak terlalu lama, karena Darwardi berkata, kalian akan menjadi kelelahan dan besok kalian sudah tidak mempunyai tenaga lagi untuk membuka bendungan itu. Menurut perhitunganku, besok anak-anak lumban wetan belum akan berbuat sesuatu. Baru setelah mereka menyadari, bahwa kalian telah mulai membuka dan melebarkan pintu air itu, mereka akan berbuat sesuatu. Nampaknya anak-anak lumban wetan juga bukan penakut yang tidak berani menghadapi akibat yang pahit. Dalam pada itu, salah seorang dari kedua orang yang mengamati latihan itu pun menggamit kawannya dan memberi isyarat untuk pergi. Sambil beringsut dari tempatnya salah seorang dari keduanya berbisik, mereka akan segera meninggalkan tempat itu. Kita harus menyingkir. Masih agak lama jawab yang lain, Darwardi tentu masih akan memberikan beberapa petunjuk. Lebih baik kita pergi. Kita harus mendapat keterangan tentang dua orang pemburu yang disebut-sebut itu berkata yang lain. Keduanya pun segera meninggalkan tempat itu. Yang seorang bergumam hampir kepada diri sendiri, ternyata yang kita dengar adalah benar. Anak-anak lumban kulon sudah mampu menggenggam senjata. Tetapi hanya sekedar berkelahi dengan anak-anak lumban watan sahut yang lain, bagi kita, apa yang mereka lakukan tidak berharga sama sekali. Kawannya tertawa. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu lagi tentang anak-anak lumban kulon itu. Bahkan ia berkata, bagaimana kita dapat mengetahui tentang kedua pemburu itu? Kita harus mencari jalan jawab kawannya, Menurut pendengaran kami, hubungan antara Darwardi dan orang-orang Sanggar Gading nampaknya akan mencapai kesepakatan. Pangeran itu telah hilang dari istananya. Apakah menurut dugaanmu, antara kedua pemburu dan hilangnya pangeran itu ada hubungannya bertanya yang lain? Mungkin kedua pemburu itu juga orang-orang Sanggar Gading yang sedang mencari hubungan dengan Darwardi untuk satu penyerahan timbal balik jawab kawannya, segalanya memang harus dipersiapkan sebaik-baiknya jika orang-orang Sanggar Gading tidak ingin gagal. Darwardi bukan seorang yang bodoh. Tetapi orang-orang Sanggar Gading juga bukan anak-anak lagi. Kawannya mengangguk-angguk. Untuk beberapa saat mereka tidak berbicara lagi. Langkah mereka telah membawa keduanya ke bulak panjang jang sepi dan gelap. Kita akan tinggal untuk beberapa hari di daerah ini berkata yang seorang kemudian. Ada hutan, ada bukit gundul, ada tempat-tempat lain untuk bersembunyi di siang hari. Tetapi mungkin kita harus langsung bertemu dengan kedua pemburu itu sahut kawannya. Kita akan melihat suasana jawab yang lain. Tetapi kita akan dapat melihat tontonan yang akan dipertunjukkan oleh anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Watan. Mungkin akan dapat menjadi pengendor ketegangan dalam tugas yang rumit ini. Asal dengan demikian, kita tidak terjerat. Mungkin oleh Darwardi, mungkin oleh pemburu yang tidak kita kenal itu, atau mungkin oleh siapapun juga. Kita cukup mempunyai perhitungan. Kita bukan anak-anak gumam yang lain. Demikianlah, maka kedua orang itu pun berusaha menemukan tempat yang paling baik untuk bersembunyi. Mereka mengambil kuda mereka yang disembunyikan, dan kemudian menelusuri tempat-tempat yang mereka anggap akan dapat memberikan perlindungan di siang hari. Dalam pada itu, Rahu telah berhasil bertemu dengan jeliteng bersama Semi dan kawannya tanpa menarik perhatian. Mereka telah membicarakan perkembangan terakhir dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Persiapan orang-orang sanggar gading untuk menyerahkan pangeran itu di akhir pekan. Sementara anak-anak lumban kulon yang nampaknya benar-benar ingin memaksakan kehendaknya atas anak-anak lumban wetan. Kita harus berhati-hati berkata jeliteng, kita jangan salah langkah menanggapi persoalan anak-anak lumban. Semuanya masih harus diperhitungkan dan dipertimbangkan desis Rahu. Lalu, aku akan melihat, apa yang dikerjakan anak-anak lumban kulon sekarang ini. Meskipun agak lambat, tetapi Rahu masih sempat mendengar percakapan beberapa orang anak-anak muda di lumban kulon yang berada di gardu-gardu, setelah mereka menyelesaikan latihan-latihan mereka atas petunjuk darwardi, agar tenaga mereka tidak terhisap habis. Dari mereka Rahu yang mengendap-endap mendengar bahwa anak-anak lumban kulon akan membuka bendungan di hari berikutnya. Biar saja mereka lakukan berkata Rahu kepada Semi ketika ia sudah berada di banjar. Anak-anak lumban wetan tidak akan membiarkannya berkata Semi. Kita akan melihat, apa yang mereka lakukan besok. Kau nampaknya dekat sekali dengan anak-anak lumban wetan, apalagi yang langsung kau latih dalam melahkan huragan. Beritahu mereka, agar mereka tidak bergerak besok. Kita melihat apa yang akan dikerjakan oleh anak-anak lumban kulon. Apakah darwardi langsung melibatkan diri atau tidak pesan Rahu? Semi mengangguk. Ia mengerti, untuk menilai sikap darwardi, maka sebaiknya anak-anak lumban wetan tidak langsung berbuat apa-apa. Demikianlah, menjelang pagi, anak-anak lumban kulon sudah siap. Mereka membawa alat-alat yang diperlukan untuk membuka pintu air dan membuatnya lebih lebar. Meskipun demikian, nampaknya alat-alat yang mereka bawa agak berlebih-lebihan. Hampir setiap orang membawa parang linggis atau kampak yang akan dapat mereka pergunakan sebagai senjata jika perlu. Semi pun telah bangun pagi-pagi. Dengan tergesa-gesa ia menemui beberapa anak-anak muda yang berpengaruh. Terutama 10 orang yang mendapat latihan khusus daripadanya. Jangan berbuat sesuatu hari ini, pesan Semi. Dari mana kau tahu bahwa mereka akan bergerak hari ini bertanya salah seorang dari anak-anak itu. Aku mendengar berita itu pagi ini. Beberapa orang yang pergi ke pasar melihat kesiagaan mereka. Tetapi jangan memberikan perlawanan. Biarlah mereka melakukannya berkata Semi. Dan sawah-sawah kita akan kering. Aku akan minta pertimbangan jeliteng. Ia adalah orang yang paling banyak berbuat bagi air itu sahut salah seorang dari anak-anak lumban wetan itu. Bukan tidak berbuat apa-apa. Tetapi kita menunggu dan menilai apakah yang akan mereka perbuat desis Semi. Anak-anak itu menjadi tegang. Namun demikian, mereka tetap akan berbicara dengan jeliteng. Meskipun jeliteng tidak termasuk sepuluh anak muda terbaik di lumban wetan, namun ia adalah orang yang bekerja bersama orang tua di lareng bukit, untuk mencinakan air yang melimpah di lareng bukit itu. Semi tidak mencegahnya. Dibiarkannya anak-anak itu menemui jeliteng untuk minta perlindungannya, bagaimanakah sebaiknya menghadapi anak-anak lumban kulon. Bahkan ia telah mengikuti anak-anak itu mencari jeliteng. Jeliteng terkejut ketika ia melihat sekelompok anak-anak muda bersama Semi datang kepadanya. Nampaknya ada sesuatu hal yang sangat penting akan mereka sampaikan. Sebenarnya lah, dengan singkat anak-anak muda itu mengatakan apa yang mereka dengar dari Semi. Dan mereka pun ingin mendapat tanggapan jeliteng apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Kaulah yang bekerja dengan susah payah bersama orang tua di lareng bukit itu, berkata seorang kawannya, tentu kami akan mendengar tanggapanmu. Apakah yang sebaiknya harus kami lakukan? Apakah kami harus mencegahnya, atau kami akan melihat lebih dahulu apa yang akan mereka lakukan seperti pendapat pemburu ini? Jeliteng memandang Semi sekilas. Namun kemudian ia pun berkata, tentu ia lebih tahu menghadapi keadaan seperti ini. Biarlah kita mendengar pendapatnya. Sudah aku katakan sahut Semi. Anak-anak muda itu pun mengangguk-angguk. Dan sekali lagi Semi menjelaskan, kita jangan tergesa-gesa. Mungkin kita terlampau berprasangka, sehingga kita dapat mengambil sikap yang salah. Ya sahut Jeliteng, kita akan melihat apa yang akan terjadi pada bendungan itu. Aku pun akan memberitahukan kepada orang tua di lareng bukit itu. Iyalah yang pertama-tama berkenalan dengan air yang melimpah dan liar itu. Demikianlah, anak-anak muda itu pun kemudian mengurungkan niatnya untuk mencegah anak-anak lumban kulon. Namun dari mulut ke mulut, berita tentang tingkah laku anak-anak lumban kulon itu sudah tersebar di antara anak-anak muda lumban wetan. Kita bersiap. Jika perlu, kita tidak segan bertindak. Kita tidak silau lagi dengan olahkanuragan yang mereka pelajari dari Darwardi. Meskipun kita terlambat mulai, tetapi kita melakukannya setiap hari. Sedangkan mereka tidak berkata salah seorang dari anak-anak muda itu. Bersiaplah berkata Semi, tetapi jangan bertindak sendiri-sendiri jika kalian masih mengakui aku sebagai pelatih kalian. Anak-anak muda itu pun kemudian meninggalkan jeliteng yang bersiap-siap untuk pergi ke bukit. Namun bagaimanapun juga anak-anak muda itu pun telah merasa tersinggung sekali, bahwa anak-anak muda lumban kulon benar-benar akan memaksakan kehendaknya. Anak-anak muda lumban watan itu pun kemudian telah berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Di sawah, di sudut desa, di padang tempat mereka mengembala dan saat-saat mereka membelah kayu di kebun-kebun. Kita menunggu desis seseorang. Apakah kita tidak ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh anak-anak lumban kulon tiba-tiba seseorang bertanya. Sebaiknya kita melihat apa yang mereka lakukan, meskipun kita tidak akan berbuat apa-apa sahut yang lain. Beberapa orang akhirnya sepakat untuk melihat meskipun hanya dari kejauhan, apakah yang akan dilakukan oleh anak-anak lumban kulon atas pintu air yang telah mereka buat bersama-sama. Tetapi agar yang mereka lakukan itu tidak menumbuhkan kekecewaan di hati Semi, maka anak-anak itu pun memerlukan menemuinya dan mengatakan maksudnya. Jangan terlalu banyak berkata Semi, aku kira 10 orang sudah cukup. Tentu saja 10 orang terbaik di antara kalian. Anak-anak muda lumban watan itu tidak membantah. Mereka telah menugaskan 10 orang terbaik untuk menyaksikan tingkah laku anak-anak lumban kulon yang akan membuka pintu air di bendungan. Sebenarnya lah, bahwa anak-anak lumban kulon telah melakukan rencananya. Beriringan di sepanjang jalan mereka menuju ke bendungan dengan alat-alat masing-masing. Langkah mereka menunjukkan kegeirahan kerja yang akan mereka lakukan. Mereka merasa bahwa mereka telah melakukan yang terbaik bagi anak-anak muda yang tahu benar akan tugas dan kewajiban mereka. Seperti yang sudah mereka rencanakan, maka demikian mereka sampai di pintu air, maka Nugata telah memberikan beberapa petunjuk pelaksanaannya. Mereka akan membuka pintu air sehingga menjadi hampir dua kali lipat. Dengan demikian maka air yang naik di bendungan itu akan mengalir lebih banyak ke daerah persawahan di lumban kulon. Marilah berkata Nugata kemudian, kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kita akan memberikan masa depan lebih baik buat kampung halaman kita. Anak-anak lumban kulon itu pun bersorak. Mereka menyambut perintah itu dengan gembira. Sejenak kemudian maka mereka pun segera mulai dengan kerja mereka itu. Dengan cangkul, linggis, kapak dan alat-alat yang lain, mereka mulai membuka pintu air dan mulai menyesuaikan mulut parit induk yang akan menampung air itu, setelah mereka menutup untuk sementara air yang mengalir lewat pintu air yang sedang mereka kerjakan itu. Hih, ternyata anak-anak lumban watan tidak lebih dari tikus-tikus yang justru bersembunyi dalam saat seperti ini tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak. Suara tertawa telah meledak. Seorang lain menjawab dengan tidak segan-segannya, mulut mereka sajalah yang terlalu besar. Tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa sama sekali. Sekali lagi suara tertawa meledak, justru lebih keras. Seolah-olah gurau itu merupakan iringan yang menyenangkan bagi kerja yang sedang mereka lakukan. Dengan penuh gairah anak-anak muda lumban kulon itu melakukan pekerjaan mereka. Mereka mengayunkan alat-alat mereka dengan sepenuh tenaga. Parit yang akan menampung arus yang akan menjadi lebih besar itu harus mereka perlebar. Namun parit induk yang kemudian menyalurkan air itu ke parit-parit yang lebih kecil di jarak yang agak jauh dari pintu air, sudah cukup dalam untuk menampung air yang akan menjadi lebih deras mengalir. Yang terdengar kemudian adalah suara gelak tertawa dalam sendau gurau yang gembira. Pada permulaan kerja itu mereka merasa bahwa tidak akan ada hambatan apapun yang akan ditimbulkan oleh anak-anak lumban wetan. Pemburu-pemburu itu pun tentu harus membuat perhitungan 10-20 kali lipat jika mereka akan membantu anak-anak lumban wetan. Berkata salah seorang dari mereka, karena pemburu-pemburu itu tahu, di sini ada darwardi. Kawan-kawannya tertawa. Dan hampir di luar sadar, mereka telah memandang kekejauhan, ke bukit gundul tempat mereka berlatih bersama darwardi. Tetapi mereka tidak melihat bahwa dari kejauhan darwardi pun mengamati kerja itu dengan saksama. Wajahnya nampak muram. Namun ia tidak berbuat sesuatu yang meyakinkan. Ia sendiri dibayangi oleh keraguan-keraguan, karena selain kedua pemburu itu, ternyata di daerah lumban itu telah hadir pula seorang dari Sanggar Gading, Rahu. Karena itu, ia harus mempertimbangkan sebaik-baiknya apa yang akan dilakukannya. Juga pada saat-saat orang-orang Sanggar Gading datang dengan membawa pangeran yang dimintanya, seperti yang dikatakan oleh cempaka. Namun sebenarnya lah, bahwa yang sedang memperhatikan anak-anak lumban kulon itu memperoleh pintu air bukannya darwardi seorang diri. Dari arah lain, dua orang yang berwajah kasar berusaha untuk mengamatinya pula, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Kedua orang itu pun mengerti, bahwa darwardi tentu berada di sekitar tempat itu, sehingga keduanya harus sangat berhati-hati agar mereka tidak bertemu dengan darwardi. Tetapi selain mereka, dari arah lumban wetan, Rahu, Semi dan kawannya pun memperhatikan peristiwa itu juga. Meskipun mereka juga harus mengawasi kesepuluh orang anak-anak lumban wetan yang akan menyaksikan pula bagaimana anak-anak lumban kulon membuka bendungan. Namun berbeda dengan yang lain, kesepuluh anak-anak lumban wetan itu tidak berusaha untuk bersembunyi. Mereka justru berusaha untuk dapat menyaksikannya dari jarak yang cukup dekat. Karena itu, maka tanpa menghiraukan tanggapan anak-anak lumban kulon mereka pun berjalan menyusuri pematang, mendekati bendungan. Beberapa puluh langkah dari bendungan mereka berhenti dan berdiri berjajar di atas pematang dengan tatapan matu yang tegang. Kedatangan kesepuluh orang anak-anak muda itu memang mengejutkan. Justru hanya sepuluh. Mereka tahu, bahwa jumlah anak-anak muda lumban wetan hampir sama dengan jumlah anak-anak lumban kulon. Tetapi ternyata hanya sepuluh orang saja yang dengan beraninya melihat apa yang terjadi di bendungan itu. Anak-anak gila geram nugata, apakah mereka ingin wajah-wajah mereka menjadi berubah? Tentu sepuluh anak muda terbaik di lumban. Wetan desis yang lain. Apa maksudmu dengan sepuluh terbaik bertanya nugata? Sepuluh orang yang menyelenggarakan latihan terpisah jawab kawannya. Nugata tersenyum. Katanya, apa bedanya? Aku tahu bahwa seorang dari kedua pemburu itu mengadakan latihan khusus buat sepuluh orang, yang barangkali kau sebut dengan sepuluh orang terbaik itu. Tetapi aku tidak yakin, bahwa hasilnya cukup memadai. Nampaknya mereka terlalu yakin akan diri mereka sendiri desis yang lain lagi. Jangan hiraukan berkata nugata, jika mereka akan berbuat sesuatu, biarlah mereka mencobanya. Tetapi jika mereka hanya datang untuk melihat, biarlah mereka berdiri di sana. Aku kira mereka tidak akan tahan sampai matahari naik ke puncak. Kawan-kawannya tidak menyahut lagi. Mereka kembali terbenam ke dalam kerja mereka. Dengan penuh kesungguhan mereka mengayunkan cangkul, linggis dan alat-alat yang lain untuk menambah arus air yang mengalir ke lumban kulon. Sementara pintu air yang sedang mereka perlebar itu ditutup, Maka justru air yang mengalir ke lumban wetan lah yang menjadi semakin besar meskipun tidak terlalu banyak. Untuk beberapa saat anak-anak lumban kulon itu dapat melepaskan perhatian mereka kepada kesepuluh orang anak-anak lumban wetan itu. Namun karena anak-anak lumban wetan itu berdiri saja di tempatnya, Bahkan satu dua orang justru melangkah semakin dekat, Maka kehadiran mereka semakin terasa mengganggu perasaan. Suruh mereka pergi geram salah seorang anak muda lumban kulon yang bertubuh raksasa, Yang pernah mengancam untuk memukul jeliteng pada saat-saat jeliteng ingin menengai sengketa mengenai air. Biar sajalah desis yang lain, mereka akan pergi dengan sendirinya, Jika panas matahari terasa membakar tubuh maka mereka tidak akan betah berdiri di sitah. Berbeda dengan kita. Meskipun punggung kita kepanasan, tetapi justru karena kita bekerja, Maka kita tidak merasakan sengatan matahari itu. Tetapi aku muak melihat mereka geram orang yang bertubuh raksasa itu. Jangan hiraukan Nugata membentak. Orang itu terdiam. Tetapi ternyata bahwa perasaan itu tidak hanya tumbuh di hati anak muda bertubuh raksasa itu saja. Beberapa orang anak muda yang lain pun merasa, Seolah-olah sepuluh pasang metu anak-anak lumban wetan itu selalu memandanginya. Sorot matanya menggelitik hatinya, sehingga mereka pun menjadi gelisah. Nugata yang membentak kawannya yang merasa terganggu oleh anak-anak lumban wetan itu pun semakin lama merasa pula, Bahwa kehadiran kesepuluh orang anak-anak lumban wetan itu telah mempengaruhi kerja kawan-kawannya. Karena itu, beberapa saat kemudian, perhatiannya justru tertuju kepada mereka. Anak-anak gila tiba-tiba saja Nugata mendengar seseorang mengumpat di belakangnya. Ketika ia berpaling dilihatnya orang bertubuh tinggi besar itu bergumam lagi. Nugata menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, mereka memang sangat mengganggu. Suruh mereka pergi. Orang bertubuh raksasa itu memandang Nugata sejenak, Seolah-olah ia ingin meyakinkan, apakah yang dikatakan Nugata itu sebenarnya atau sekedar rasa jengkelnya karena ia selalu bergeremang. Tetapi Nugata itu sekali lagi berkata, suruh mereka pergi. Perintah itu tidak perlu diulanginya. Anak muda bertubuh raksasa itu pun segera meletakkan cangkulnya dan meloncat turun menyeberangi sungai di bawah bendungan. Kenapa anak itu bertanya seorang kawannya? Kawan-kawannya yang lain pun termangu-mangu. Sementara anak muda bertubuh raksasa itu meloncat dengan tangkasnya dari batu ke batu. Nugata yang juga mendengar pertanyaan salah seorang anak lumban kulon itu pun menjawab, Aku suruh anak itu mengusir anak-anak lumban watan yang gila itu. Bagus tiba-tiba beberapa orang berdesis hampir bersamaan. Mereka pun telah dihinggapi perasaan yang serupa bahwa kehadiran ke sepuluh orang itu benar-benar sangat mengganggu. Tetapi kenapa ia hanya pergi sendiri bertanya yang lain? Bukankah kita berada di sini? Kita akan melihat, apakah anak-anak lumban watan akan berbuat gila. Jika sepuluh orang anak-anak lumban watan itu berani berbuat gila atas kawan kita, maka kita tidak akan tinggal diam. Kita tidak takut, seandainya anak-anak lumban watan seluruhnya sudah siap keluar dari balik gerombol di padukuhan terdekat itu dan berlari-lari membantu mereka geram Nugata. Kita sudah siap. Sahut yang lain dengan lantang meskipun kita tidak bersenjata, tetapi kita sudah siap untuk bertempur. Nugata tidak menjawab lagi. Ia mulai memperhatikan kawannya yang bertubuh raksasa itu memanjat tebing. Langkahnya ringan meskipun tubuhnya tinggi besar. Anak itu memang dapat dibanggakan berkata Nugata. Ya, jika ia harus berkelahi dengan jujur seorang lawan seorang tidak akan ada anak lumban watan yang dapat mengalahkannya. Bahkan aku berani bertaruh uang seketing bahwa ia akan menang melawan tiga orang sekaligus dari kesepuluh anak-anak lumban watan itu sahut yang lain. Nugata tidak menjawab. Tetapi ia pun menganggap demikian pula. Anak muda bertubuh raksasa itu akan dapat mengalahkan tiga orang sekaligus dari anak-anak yang disebut anak-anak terbaik dari lumban watan itu. Sejenak anak-anak lumban kulon itu memperhatikan kawannya yang telah meloncat sampai ke atas tanggul. Kemudian dengan langkah tetap dan pasti ia mendekati anak-anak lumban watan yang berdiri di pematang. Kedatangan anak bertubuh raksasa itu membuat anak-anak lumban watan menjadi tegang. Tetapi mereka pun segera bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Rasa-rasanya mereka sudah bersiap apapun yang akan terjadi atas mereka. Beberapa langkah dari kesepuluh anak-anak lumban watan, maka anak muda bertubuh raksasa itu berhenti. Dengan wajah tegang dan bersungguh-sungguh ia berkata, Nugata memerintahkan kalian meninggalkan tempat ini. Salah seorang dari kesepuluh orang itu melangkah maju. Seorang anak muda yang bertubuh sedang, bahkan agak kekurus-kurusan. Tetapi ia adalah anak muda yang tertua umurnya di antara kesepuluh kawan-kawannya. Kenapa kami harus meninggalkan tempat ini bertanya anak bertubuh sedang itu. Kehadiran kalian sangat mengganggu perasaan kami, jawab anak muda bertubuh raksasa itu. Apakah kau merasa terganggu bertanya anak lumban watan itu. Kami semua merasa terganggu. Karena itu pergilah. Tetapi anak muda lumban watan itu menarik nafas sambil menjawab, kau memang aneh. Kami hanya berdiri diam di sini tanpa berbuat apa-apa. Tetapi kalianlah yang dengan langsung telah mengganggu kami. Perbuatan kalian adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak akan berbantah tentang bendungan, air, pintu air dan parit-parit. Itu adalah hak kami untuk menentukan karena bendungan ini terletak di daerah Lumban Kulon. Bukit yang bermata air itu pun terletak di daerah Lumban Kulon. Sahut anak muda dari Lumban Kulon itu. Tidak seorang pun yang pernah mengatakan demikian. Sungai ini adalah sungai kita bersama. Bukit-bukit itu adalah bukit kita bersama. Dan orang-orang tua kita pun pernah hidup bersama tanpa batas berkata anak-anak Lumban Watan itu, kita pun telah mencoba untuk hidup bersama. Meskipun dalam batas yang telah disepakati, namun kita masih mencoba untuk meneguk air dari jambangan yang sama dan memetik padi dari hamparan sawah yang mempunyai harapan yang sama. Tetapi kalian telah berusaha untuk merusak usaha itu. Kalian merasa memiliki hak dan wawanang lebih banyak atas, sungai, bukit dan air di atas tanah Lumban ini. Jangan merajuk. Kita memang lebih banyak mempunyai hak atas air itu berkata anak Lumban Kulon. Kalian lebih mementingkan ketamakan daripada persaudaraan. Persaudaraan antara kita orang-orang Lumban Geram anak Lumban Watan itu. Anak muda Lumban Kulon itu menggeretakan giginya. Dengan sorot metu yang garang ia mengeram, jangan banyak bicara lagi. Pergilah. Kawan-kawanku telah berusaha untuk tetap bersabar. Karena itu maka aku pergi seorang diri untuk memberitahukan kepada kalian, agar kalian meninggalkan tempat ini. Kalian telah mengganggu kerja kami. Tidak ada alasan yang dapat kalian katakan kepada kami. Tetapi jawab anak muda Lumban Watan itu mengejutkan, kami berdiri di tempat kami. Di daerah kabuyutan kami. Apa pedulimu? Kami tidak akan pergi dari tempat ini. Kami ingin melihat sampai seberapa jauh kalian memanjakan ketamakan hati kalian. Kemarahan anak muda bertubuh raksasa itu tidak tertahankan lagi. Karena itu, maka ia berkata, kami dapat memaksa kalian pergi dengan kekerasan. Kami sudah berniat untuk membuka pintu air yang menuangkan air ke tanah persawahan di Lumban Kulon lebih lebar. Bahkan dua kali lipat dari pintu air yang melepaskan air ke tanah persawahanmu. Aku sudah melihat, bahwa kalian sedang melakukannya jawab anak muda Lumban Watan itu, dan kami sedang menilai bobot kemanusiaan kalian, anak-anak muda Lumban Kulon. Anak muda Lumban Kulon itu masih menahan diri sehingga tubuhnya menjadi gemetar. Katanya, aku berkata sekali lagi, pergilah. Jika kalian tidak mau pergi, maka aku tidak akan dapat menahan diri lagi. Aku akan memaksa kalian untuk pergi. Kau sendiri? Atau kau akan memanggil kawan-kawanmu bertanya anak muda yang tertua dari Lumban Watan itu? Aku sendiri sanggup mengusir kalian semuanya, bersepuluh jawab anak muda bertubuh raksasa itu. Sejenak, anak muda Lumban Watan termangu-mangu. Namun kemudian katanya, kau terlalu sombong. Baiklah aku pun mengimbangi kesombonganmu. Kami tidak akan pergi. Jikakah seorang diri ingin memaksa kami pergi, mungkin dengan kekerasan, maka aku seorang dirilah yang akan melawanmu dengan kekerasan pula, karena sebenarnya lah bahwa kami tidak mau pergi dari tempat ini. Anak muda Lumban Kulon itu menggeram. Katanya, kau memang dungu. Kau kira, karena kalian bersepuluh ini termasuk anak-anak muda terbaik dari Lumban Watan, dengan serta merta berani melawan aku, hi? Kenapa tidak? Jika kau berlatih pada Darwardi, aku berlatih pada pemburu itu. Ternyata bahwa Darwardi tidak dapat mengalahkan pemburu itu dalam perkelahian seorang melawan seorang jawab anak muda Lumban Watan itu. Kau memang bodoh. Seandainya benar Darwardi tidak dapat mengalahkan pemburu itu, tentu ia memang tidak ingin melakukannya untuk menjaga perasaan pemburu itu. Tetapi kami berlatih jauh lebih lama dari yang kalian lakukan. Dan bagaimanapun juga, maka kau akan menyesal jika kau tidak merubah keputusanmu berkata anak muda bertubuh raksasa itu dengan lantang. Aku tetap pada pendirianku jawab anak tertua dari sepuluh anak muda dari Lumban Watan itu. Anak muda dari Lumban Kulon yang bertubuh tinggi besar itu menjadi semakin tegang. Namun tiba-tiba ia pun kemudian tertawa berkepanjangan sambil berkata, Kau memang aneh. Kau kira yang kau lakukan itu akan memberikan kebanggaan bagimu. Sebenarnya lah yang kau lakukan itu tidak lebih dari satu lelucon yang pahit. Kita, kau, aku dan siapapun yang akan menyaksikannya, tidak akan tertawa karenanya. Tetapi kita semuanya akan menangisimu yang menjadi pingsan di pematang ini. Karena itu, pertimbangkan sikapmu itu baik-baik. Anak Lumban Watan itu pun bertambah tegang pula. Sejenak ia memandang anak muda bertubuh raksasa itu. Kemudian dilayangkan pandangan matanya keseberang sungai. Dilihatnya anak-anak Lumban Kulon yang sedang membuka pintu air itu pun telah dicengkam oleh ketegangan pula. Mereka berdiri diam mematung sambil menunggu, apa yang akan terjadi. Bagus berkata anak muda bertubuh raksasa dari Lumban Kulon itu, nampaknya kau sudah mulai melihat kenyataan. Pikirkanlah sebaik-baiknya. Ambillah sikap yang benar untuk kepentinganmu dan kepentingan kawan-kawanmu. Tetapi jawab anak Lumban Watan itu tidak diduganya katanya, Terima kasih. Kau masih berpikir panjang. Kau masih berusaha untuk menghindari kekerasan. Tetapi sayang, bahwa usahamu untuk menghindari kekerasan ternyata masih juga dengan memaksakan kehendakmu untuk mengusir kami. Sebaiknya, kau tetap berdiri pada sikapmu, menghindari kekerasan. Tetapi tidak dengan mengusir kami. Kau sajalah yang kembali kepada kawan-kawanmu dan biarlah kami tetap di sini. Akan lebih baik lagi, dan kami pun akan berterima kasih, apabila kau bawa kawan-kawanmu kembali dan memulihkan pintu air itu seperti sedia kalah. Anak gila geram anak muda bertubuh raksasa itu, ternyata tidak ada pilihan bagiku. Baiklah. Marilah kita lihat, bahwa aku akan berhasil mengusir kalian. Anak muda dari Lumban Watan itu bergeser setapak. Katanya, kami tetap pada pendirian kami. Jangan kau hadapi aku sendiri. Ajaklah dua-tiga orang kawanmu untuk melawan aku, atau barangkali kalian bersepuluh akan maju bersama-sama geram anak muda Lumban, kulon itu. Tetapi anak muda Lumban Watan itu menjawab, aku akan menjajagi kemampuanmu seorang diri. Kau berlatih pada Darwardi untuk waktu yang lebih lama, sementara aku berlatih pada pemburu itu untuk waktu yang meskipun lebih pendek, tetapi dengan care yang lebih baik. Anak muda bertubuh raksasa itu tidak menjawab lagi ia pun segera bersiap. Dipandanginya sembilan orang yang lain, yang nampaknya memang tidak akan melibatkan diri ke dalam perkelahian yang akan segera terjadi itu. Mereka anak-anak yang sombong sekali katanya di dalam hati. Dalam pada itu, beberapa orang anak muda dari Lumban Kulon telah meninggalkan kerjanya, melangkah mendekat ke bibir tebing. Bahkan ada satu-dua orang yang loncat turun untuk menyeberang. Sejenak kemudian, Nugata pun telah berada di sebelah timur sungai. Ia berdiri dengan tatapan mati membara. Ternyata anak Lumban Watan itu benar-benar ingin melawan seorang-lawan seorang. Tidak tahu diri geram Nugata. Kemudian katanya kepada anak muda bertubuh raksasa itu, selesaikan anak itu. Tetapi juga, agar ia tidak akan mati. Bagaimanapun juga kabuyutan kita masih mempunyai hubungan dengan kabuyutan Lumban Watan. Anak muda bertubuh raksasa itu mengangguk sementara anak-anak Lumban Watan yang lain pun bergeser semakin dekat pula. Karena anak-anak muda dari Lumban Kulon dan Lumban Watan seolah-olah telah berkerumun melingkari kedua anak muda yang akan berkelahi itu, maka anak-anak muda Lumban Kulon yang berada di seberang tidak dapat melihat dengan jelas. Karena itu, maka mereka pun telah menyeberang pula ke timur. Bersiaplah berkata anak muda bertubuh raksasa itu. Anak muda Lumban Watan itu pun telah bersiap. Ia bergeser setapak ketika lawannya mendekat maju sambil menjulurkan tangannya. Karena anak muda Lumban Watan tidak mau menyerang lebih dulu, maka anak muda Lumban Kulon itulah yang melangkah maju sambil menggerakkan tangannya memancing serangan. Ketika lawannya hanya bergeser ke samping, maka anak muda bertubuh raksasa itu kehilangan kesabaran. Dengan keras ia melangkah sambil memukul kening. Tetapi lawannya mengelak sambil meloncat. Dengan satu putaran ia menyerang dengan tumitnya. Namun lawannya telah menangkisnya dengan tangannya, sekaligus berusaha menghantem dengan kakinya pula mengarah lambung. Anak muda Lumban Watan itu masih sempat menggeliat. Kaki lawannya tidak menjangkau lambungnya. Demikian anak muda bertubuh raksasa itu berdiri tegak, maka Lumban Watan itu pun meloncat menggapai leher lawannya dengan ujung-ujung jarinya. Anak muda Lumban Kulon itu sempat menangkis dengan kedua tangannya yang memukul ke samping, sekaligus menghantam lawannya dengan sikunya sambil melangkah maju. Tetapi sekali lagi serangannya itu dapat dielakkan. Bahkan lawannya telah mendapat kesempatan menyerangnya pula dengan kakinya. Semakin lama perkelahian itu menjadi semakin cepat. Anak-anak muda Lumban Kulon menjadi semakin banyak melingkari pertempuran itu, sementara kesembilan anak-anak muda Lumban Watan bagaikan tenggelam di antara mereka. Dari kejauhan, Darwardi menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak sempat lagi melihat apa yang terjadi. Ia hanya melihat kerumunan anak-anak muda Lumban Kulon yang kemudian justru berteriak-teriak seperti sedang menyabung ayam. Meskipun demikian, ia tidak meninggalkan tempatnya. Jika mungkin terjadi sesuatu, ia tidak boleh membiarkannya. Dari gerak dan sikap anak-anak Lumban Kulon ia akan dapat menduga apakah yang sedang mereka lakukan. Mereka tidak boleh beramai-ramai mengeroyok Kesepuluh anak-anak Lumban Watan berkata Darwardi di dalam hatinya. Ia sadar, bahwa kedua pemburu di Lumban Watan itu tentu tidak akan tinggal diam. Mereka dapat menggerakkan anak-anak Lumban Watan yang lain bersama mereka berdua. Apalagi di Lumban Watan ada rauh, meskipun orang itu sama sekali tidak terlibat langsung, namun jika ia mendapat keterangan yang dapat mempengaruhinya, mungkin ia dapat berbuat sesuatu. Karena itu, maka Darwardi telah memperhatikan perkelahian itu lewat sikap dan tingkah laku anak-anak Lumban Kulon. Ia akan segera mengetahui jika anak-anak Lumban Kulon itu bertindak bersama-sama atas anak-anak Lumban Watan. Dalam pada itu, Semi dan kawannya menjadi berdebar-debar pula. Mereka juga tidak dapat melihat apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi seperti Darwardi, mereka akan segera mengetahui jika anak-anak Lumban Kulon seluruhnya terlibat dalam perkelahian. Raho pun termangu-mangu pula. Ia masih tetap menunggu, karena ia tidak mempunyai pilihan apapun juga dalam persoalan yang tiba-tiba saja dihadapinya di daerah sepasang bukit mati itu. Namun dalam pada itu, anak Lumban Watan pun telah melihat pula dari kejauhan apa yang telah terjadi. Tetapi mereka masih tetap menahan diri, karena mereka mengerti bahwa hanya sepuluh orang kawannya sajalah yang boleh mendekat. Tetapi sorak-sorai anak-anak Lumban Kulon yang terdengar lamat-lamat dari ujung padukuhan, ternyata telah menggelitik hati mereka. Cegah anak-anak itu mendekat berkata Semi kepada kawannya yang melihat anak-anak Lumban Watan bergerumun di ujung lorong. Kawan Semi itu pun mendatangi mereka dan menasehatkan agar mereka tetap menahan hati. Bagaimana jika anak-anak Lumban Kulon itu mengeroyok ke sepuluh kawan-kawan kami bertanya salah seorang dari mereka? Tidak. Mereka tidak akan melakukannya. Namun jika demikian, kita akan mengambil sikap berkata pemburu itu. Anak-anak muda Lumban Watan itu menjadi gelisah jeliteng yang kemudian berada pula di antara mereka, ikut menjadi tegang pula. Dalam pada itu, perkelahian antara kedua anak Lumban itu menjadi semakin seru. Ternyata anak muda bertubuh raksasa dari Lumban Kulon itu mulai merasa, bahwa lawannya tidak selemah seperti yang dibayangkan. Meskipun anak muda Lumban Kulon itu yakin, bahwa kekuatan tenaganya melampaui kekuatan lawannya, namun lawannya telah mempergunakan kelebihan yang tidak dapat diatasinya. Lawannya yang lebih kecil itu mampu bergerak lebih cepat. Bahkan kadang-kadang ia merasa mulai kehilangan sasaran. Anak-anak muda Lumban Kulon menjadi semakin tegang. Suara sorak yang gemeruh mulai menurun. Mereka lebih banyak memperhatikan dengan jantung yang berdebar-debar. Beberapa kali serangan-serangan mereka telah saling mengenai sasaran. Hentakan yang keras, telah melemparkan anak muda Lumban Watan itu beberapa kali. Tetapi dengan tangkas ia masih sempat meloncat berdiri menghadapi segala kemungkinan. Ketegangan yang mencengkam jantung anak-anak Lumban Kulon yang menyaksikan perkelahian itu mulai terasa pula oleh daruwardi. Anak-anak muda itu tidak lagi berteriak-teriak dan bersorak-sorak. Semakin tegang mereka dicengkam oleh perkelahian itu, maka teriakan-teriakan mereka pun menjadi semakin menurun. Dalam pada itu, sembilan anak-anak muda Lumban Watan yang ada di antara anak-anak Lumban Kulon yang semakin banyak itu pun menjadi tegang pula. Setiap kali kawannya dikenai serangan lawannya dan terlempar beberapa langkah, jantung mereka serasa berhenti berdenyut. Namun mereka pun segera melihat, kawannya itu melenting berdiri dengan tangkasnya. Sentuhan-sentuhan serangan lawannya itu memang mulai terasa sakit ditabuhnya. Karena itu, maka anak muda Lumban Watan itu pun menjadi semakin berhati-hati. Setelah berkelahi beberapa saat, maka ia pun sempat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Karena latihan-latihan yang lebih menghusus dari anak-anak Lumban Kulon, maka anak muda Lumban Watan itu mendapat petunjuk yang lebih terperinci dari pemburu yang melatihnya. Ia tidak saja mempergunakan kekuatan tenaga dan kecepatan geraknya, tetapi ia pun harus mempergunakan otaknya. Karena itulah, maka anak muda Lumban Watan itu mulai memancing lawannya dengan gerak yang cepat dan langkah-langkah yang panjang. Setiap kali ia meloncat menjauh. Namun tiba-tiba saja ia telah menyerang dari arah yang tidak terduga-duga sama sekali. Meskipun anak muda Lumban Watan itu tidak memiliki kekuatan tenaga seperti lawannya, namun dengan perhitungan yang lebih cermat ia berhasil membuat lawannya kadang-kadang menjadi bingung. Sentuhan-sentuhan serangan anak Lumban Watan memang tidak sekuat serangan lawannya, namun semakin lama terasa juga semakin mengganggu. Sekali-sekali terdengar anak muda Lumban Kulon yang bertubuh raksasa itu mengeram. Kadang-kadang ia mengumpat keras-keras jika hentakan tenaganya untuk menyerang lawannya, sama sekali tidak menyentuh sasaran. Bahkan kadang-kadang tubuhnya sendiri telah terseret oleh kekuatan yang dilontarkannya. Anak muda Lumban Watan yang cerdik itu telah memanfaatkan tenaga dorong lawannya itu untuk menghantamnya. Dengan satu loncatan kecil, ia menghindari serangan kaki yang luncur dengan kekuatan penuh. Namun demikian tubuh lawannya itu bagaikan terbang sejengkal di hadapannya, maka anak muda Lumban Watan itu justru telah menyerangnya dengan tangannya ke arah lambung searah dengan serangan lawannya itu sendiri. Oleh dorongan serangan itu, maka anak muda Lumban Kulon itu justru terlempar beberapa langkah sebelum dengan susah payah ia mempertahankan keseimbangannya. Tetapi begitu ia berhasil berdiri tegak, dengan kecepatan yang tinggi, anak muda Lumban Watan itulah yang kemudian menyerangnya dengan kera yang hampir sama. Dengan kaki mendatar ia meluncur langsung menghantam tubuh anak muda Lumban Kulon itu dengan sepenuh kekuatannya. Serangan itu benar-benar telah mengejutkan. Bukan saja anak muda bertubuh raksasa itu. Tetapi anak-anak muda yang berkerungun di sekitar arna perkelahian itu pun terkejut bahkan beberapa orang di antara mereka telah terpeki kecil. Terima kasih. Terima kasih.